Saya ingin berterima kasih kepada para dosen geofisika 4 yang telah hadir pada hari ini khususnya kepada Pak Asyafatya selaku kaproji dari geofisika 4 yang nantinya akan memberikan sebutan juga lalu kepada Pak Iruan selaku pemateri pada hari ini terima kasih banyak karena telah menyempatkan ketersediaannya untuk berbagi ilmu kepada kita semua dan yang terakhir ke para peserta long course terima kasih telah mendaftarkan diri pada acara ini semoga sudah hanya hari ini saja mengikuti acaranya tetapi pada hari-hari selanjutnya agar mendapatkan hasil yang maksimal sekali lagi terima kasih buat semuanya sekian sambutan dari saya, saya kembarikan kepada Uda Datuk terima kasih ya terima kasih itu bagus atas sambutannya sambutan yang kedua ya itu dari perwakilan perwakilan hukuman di Syapeda nanti-nanti ya di persilapan ya terima kasih moderator atas sambutannya pertama-tama kita puji apa apa lanjutkan puji satu persisnya kepada Allah Subhanahu wa Tara karena memang terima kasih terima kasih kepada Pak Brody Pak Toker Hasef Hati Mesti untuk hadir di acara timah hari ini dan untuk para peserta dan terima kasih untuk Pak Toker Iwan Hami Darmawan selaku pemakai yang menonton kita pada acara hari ini itu bisa menurut yang seluruh masyarakat di Indonesia maupun juga terus pada peserta dan harapannya juga ada penyelan-penyelan kali ini sehingga bisa menurut keprofesian yang ada untuk peserta pada hari ini dan mungkin kemudian teman dari saya kurang-kurang maaf terima kasih dan yang terima kasih terakhir dari Kepala 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 Terima kasih. 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 Yang terima kasih. tersebut sehingga orang mudah menggunakan phyton kemudian kalau berbicara masalah resource banyak sekali banyak sekali dari mulai phyton org ini adalah situs phyton yang utamanya ya phyton org kemudian kalau ingin belajar dari mulai basic saya pikir yang bagus itu adalah phyton itu sangat interaktif jadi Bapak Ibu atau para para peserta bisa langsung meng-entry komen-komennya lalu muncul outputnya secara insan seperti itu kemudian banyak lainnya googling banyak sekali dimana yang phyton ini sudah terinsole menggunakan cloud computing maupun berada di dalam kernel webc browser sehingga memudahkan kita tidak perlu mendownload si phyton ke dalam komputer kita itu yang memudahkan kita menggunakan phyton ini meskipun secara itu mungkin ada plus minusnya kalau kita kita menggunakan kita download ke dalam PC kita atau laptop kita setidaknya kita bisa bekerja offline tidak harus menggunakan jalur internet seperti itunya nah saya akan menampilkan ini grafik yang saya ambil dari selumbernya lupa nggak saya tulis itu dari stekoverflow jadi stekoverflow itu adalah salah satu website tempat diskusinya orang-orang open source mereka berdiskusi tentang bahasa pemograman sampai dengan latex apapun semuanya berdiskusi sana jadi tidak hanya bahasa pemograman dari mulai bahasa HTML kemudian bahasa programin lainnya database SQL segala macam itu ada tempatnya itu namanya stekoverflow nah kalau kita lihat dari tren grafiknya ternyata 10 tahun terakhir itu diskusi tentang phyton cukup menaik ya kalau kita lihat dari grafik yang merah ini ini trennya cukup meningkat ini artinya apa bahwa tingkat kapalitas phyton semakin lama semakin tinggi ya salah satu saingan phyton itu adalah java disini java itu yang di atas ini java terlihat stabil ya ya kenapa java ini cukup stabil karena itu tadi kita sekarang lagi isunya adalah revolusi industri 4.0 orang semua menggunakan platform digital ya mau tidak mau kalau bahasa pemograman yang lebih dekat ke dalam interface secara grosernya berdekat dengan apa internet itu orang lebih banyak menggunakan java jadi kita lihat bahwa java trennya lumayan stabil kemudian kalau saya bandingkan antara phyton versus java kira-kira seperti ini jadi trennya phytonnya sudah cukup menaik kemudian yang java script sekarang sudah mulai agak sedikit landai saya tidak menampilkan kurva tentang corona ini tentang masalah perbandingan antara phyton dengan java script seperti itu bahasa pemograman java ada kelemahan itu tuh jadi sebetulnya kelemahan dari phyton itu dimiliki oleh semua semua bahasa tingkat tinggi jadi kelemahannya itu adalah lambat tidak terlalu cepat seperti si ya jadi kalau anda bandingkan performance-nya adalah si akan jauh lebih unggul dibandingkan phyton mungkin bisa jadi 10 kali lipat lebih unggul dibandingkan phyton seperti itu ya tapi sekali lagi kembali tergantung kepada ada program yang akan kita hadapi sih sebetulnya nanti dengan sekarang ada teknik sekarang kalau kembali yang ada power computing mestinya hal ini bisa kita siasati ya tapi kalau kita perbandingkan dengan low-level programming maka phyton tentunya akan jauh kalah dibandingkan yang low-level nah ini perbandingan kenapa ini sebut dengan yang simple dan user-friendly maksudnya beginner-friendly karena kalau kita lihat kalau kita bandingkan dengan bahasa pemograman yang lainnya saya membandingkan disini adalah si dengan C++ jadi saya membandingkan bahasa phyton dengan C kemudian dengan C++ ya kalau lihat kita lihat untuk ini paling hal yang mendasar di dalam kalau kita berbicara masalah bahasa pemograman satu program pertama yang kita munculkan adalah program hello world jadi menyapa dunia gitu kan ya nah yang paling simpel itu adalah justru nya yang dimiliki oleh phyton ya ketika kita menampilkan hello world tinggal print keluar hello world langsung keluar tampilannya ya di dalam layar beda kalau kita bandingkan dengan C dan C++ ada aturan main yang harus kita hati-hati kalau saya kita ambil kita lihat di C kita harus memanggil dulu library yang sebetulnya standar-standar input output header ya header-header file namun SDIO kenapa karena dengan SDIO kita bisa menampilkan perintah eksekusi printf hello world seperti kalau tidak ada STDIO maka kita nggak bisa menampilkan fungsi hello world seperti itu printf seperti itu nah keuntungan dari C dan kalau kita lihat juga yang C++ pun hampir sama sih sebetulnya yang perbedaan hanya masalah library-nya yang berbeda ya C dengan C++ seperti itu perbedaan nah keuntungannya apa sih sebetulnya kalau kita menggunakan C dan C++ tadi responnya sangat cepat ya karena apa di dalam C dan C++ itu kita harus hati-hati dalam pendeklarasian variable ya setiap variable kita harus deklarasikan bentuknya seperti apa apakah C variable A B C itu adalah integer ataukah dia float seperti apa nah itu harus kita hati-hati di dalam C dan C++ jadi kita harus ada definisikan terlebih dari dahulu di dalam fighten enggak jadi kita menjualisasi kalau seperti kita langsung bisa meneklisikan bahwa A sama dengan 3 B sama dengan 3 nilai sama dengan 100 dan lainnya tanpa harus mendeklarasikan variabelnya tipenya seperti apa nah tentunya ada perbedaan signifikan antara fighten versi 2 dengan versi 3 jadi di dalam pertemuan ini untuk materi seterusnya yang saya akan berikan di sini adalah fighten versi 3 ke atas kenapa karena lebih update itu aja sih sebetulnya jadi kalaupun kita menggunakan dua sebetulnya secara golitma sama ya tapi yang jelas ada beberapa sintak yang berbeda ya sehingga untuk pertemuan sekarang dan selanjutnya kita menggunakan fighten 3 ke atas karena dari mulai sintaknya sudah berbeda sih sebetulnya oke ini perbandingan dengan bahasa penggunaan yang lain kemudian tadi pagi saya sudah meliris bagaimana kita menginstall fighten sebetulnya bisa lewat ke fighten ORG bisa lewat Jupiter bisa juga menggunakan Anaconda ya saya akan jelaskan apa sih keuntungan masing-masing kalau saya menggunakan fighten ORG pakai Jupiter menggunakan Anaconda saya akan jelaskan satu-satunya nah yang paling simpel karena saya menggunakan Mac saya menggunakan Apple jadi saya download fighten kemudian saya running di terminal ya bisa ya jadi kalau kita lihat dari tampilannya di atasnya itu ada tinggal saya poin kalau saya sudah install dari piton ORG saya tinggal memanggil fighten 3 ya fighten 3 bahwa ini kita lihat ini versi yang terkini yang abulan apil 2020 adalah fighten versi 3,73 ya kemarin saya cek di fighten ORG ternyata sudah ada versi yang lebih stabil lagi fighten 3.8 tapi nggak apa-apa ya karena itu masalah menutupi beberapa versinya aja nah kemudian kalau kita lihat kalau saya running di terminal pun seperti ini udah bisa udah jalan gitu ya saya memerintahkan disini menggunakan print hello world keluar nggak ada masalah ini kalau kita menggunakan mendownload langsung dari fighten ORG kemudian kita download si programnya seperti jadi kita runningnya di terminal ya kemudian cara lain adalah kita menggunakan terminal juga tetapi kita menggunakan script kemudian kita mengedit menggunakan text editor ini pun sangat bisa dilakukan ya jadi bedanya dengan yang pertama apa kalau tadi yang pertama saya memanggil dulu apa yang disebut dengan fighten 3 nanti keluar ciri khasnya kalau dia sudah masuk ke dalam environment fightennya adalah ketika si tanda panah tiga ini sudah muncul ya tanda panah tiga ini sudah muncul artinya kita sudah ada di berada di lingkungan si fighten fighten ya seperti itu jadi dengan kata lain kalau saya menggunakan text editor pun karena saya tidak merekomendasikan cara yang pertama karena apa kalau kita sudah berhubungan dengan program yang panjang ini akan kesulitan ya jadi kita lebih baik kita menggunakan text editor supaya nanti script yang panjang pun bisa kita edit tidak harus lagi me apa naik-naik ke atas seperti itu nah kalau saya menggunakan script ya menggunakan script jadi saya harus memiliki text editor text editor banyak sekali di di versi Windows versi Mac versi terminal pun saya menggunakan apa yang disebut dengan program Nano ini sangat ringan sekali jadi sangat tidak memakan space dan ini bisa kita temukan di Linux maupun di Mac di terminal dengan program Nano ini saya bisa mengedit program fighten program apa saja sih sebetul karena dia kisipatnya text editor editor nah contohnya disini saya membuat suatu program singkat yang sebut dengan hello world saya cuman print satu baris seperti ini print hello world kemudian di sebelah kanan setelah saya save ke dalam file yang namanya word.py ingat bahwa extension untuk file python itu selalu memiliki extension.py ya nah kemudian setelah itu ketelah kita save bagaimana cara kita merunningnya yaitu tinggal meng-smart kita tinggal menggunakan phyton3 kemudian kita sebutkan nama file-nya jadi phyton3.py.py singkatan dari phyton ya langsung keluar hello world jadi ini bedanya dengan yang cara yang pertama gitu kan dia cara yang pertama kalau yang programnya hanya singkat 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 ada masalah tapi kalau sudah programnya panjang saya merekomendasikan menggunakan text editor nah kemudian text editor ini mulai berkembang jadi ada lagi yang text editor yang menggunakan yang khusus di create khusus untuk menjalankan fungsi phyton ya contohnya adalah menggunakan spider jadi spider ini open source juga ini merupakan ide ide itu adalah integrated development environment jadi sebetulnya editor yang memang difungsikan khusus untuk phyton sebetulnya ya lengkap dengan diatasnya itu udah lengkap nanti ada yang disebut dengan kait juga kait itu adalah salah satu penuntun kita help untuk si phyton juga nanti muncul nah selain itu selain dia memiliki editor kemudian di spider ini juga dia disini di bawahnya itu ada semacam konsol kecil situ ada apa tempat kita meletakkan input dan outputnya nanti output dari plot dari grafik yang kita tampilkan kemudian pasir lain macam mereka muncul di sana itu kalau kita menggunakan ID nah ID ini khususnya yang namanya spider itu memang di create khusus untuk bahasa python sebetulnya nanti untuk text editor silahkan bebas banyak sekali versi text editor yang bisa kita gunakan sebetulnya kalau mau ringan seperti tadi ini adalah nano cuman halo itu ya sangat klasik lah ya sangat klasik ada yang lebih klasik lagi dari namanya film ya bagi mereka yang sudah berkesimbun di Linux sepertinya akan familiar dengan film atau VI selanjutnya bisa juga kita meranding phyton itu di apa yang disebut dengan jupiter server ya ada jupiter jupiter ini saya suka dengan jupiter ini kenapa jadi sebetulnya yang namanya jupiter itu dia memerlukan dia sebetulnya suatu user interface dan ini bisa compatible dengan semua bahasa pengguraman yang open source ya tidak hanya untuk phyton dia juga bisa untuk octave kemudian dia juga bisa menggunakan c c++ bahkan bahasa latex yang untuk pengolah kata pun bisa menggunakan jupiter ini nah kenapa saya menggunakan jupiter lebih banyak menggunakan jupiter karena saya seorang dosen itu aja sih sebetulnya kalau seorang dosen atau mungkin ada juga mahasiswa tentunya akan memilih ini kenapa saya bisa mengkolaborasikan antara suatu teks ya keterangan dengan si program itu sendiri ya jadi nanti akan saya berikan pengantar tentang jupiter setelah ini sebelum kita mulai kurs langsung ke dalam bahasa phyton ada pengantar tentang jupiternya sendiri karena sehari-harinya kita akan menggunakan jupiter tapi kalau Anda menggunakan tidak tidak menggunakan jupiter pun nggak ada masalah bagi saya yang penting nanti program phytonnya jalan nah saya punya contoh di dalam screenshot yang saya tampilkan di dalam layar itu bagaimana saya cerita ada suatu paragraf kemudian ada persamaan yang saya tuliskan itu persamaan yang saya tuliskan itu menggunakan bahasa latex ya bahasa latex kemudian setelah itu bisa saya tampilkan kemudian juga di bawahnya itu ada semacam apa ada komen ada komen ya ada apa namanya ada komen prom untuk memasukkan bahasa phytonnya sendiri gitu kan jadi nanti setiap selnya itu nanti yang kotak biru itu yang sebelah kiri kemudian disini ada satu kotak ini artinya satu sel di bawahnya nanti ada satu sel lagi ya satu sel kemudian satu sel lagi dan seterusnya nanti nah nanti saya menggunakan jupiter itu saya bisa mengcompile bisa merunning setiap selnya atau bahkan secara keseluruhan ya nanti output dari file jupiter ini macam-macam bisa saya simpan ke dalam latex bisa saya simpan ke dalam pdf bisa saya simpan ke dalam file markdown atau ke dalam notebook jupiter ya jadi artinya enaknya kalau saya sudah saya simpan dengan file format seperti itu ini sudah multi-platform jadi artinya saya mau buka di linux mau buka di windows mau buka di macintosh juga gak ada masalah ya seperti itu jadi ini kenapa saya menggunakan jupiter ini kan memang memang enak untuk log bersenak mahasiswa kayaknya cocok menggunakan jupiter ya nah di dalam yang saya teks yang saya kirimkan tadi yang saya forward ke grup peserta tadi pagi itu saya sedikit menjelaskan tentang apa itu sebenarnya anak kona navigator gitu jadi anak kona navigator itu dia merupakan navigator kemudian dia memiliki beberapa fitur ya fitur contohnya adalah seperti ini jadi kalau saya install anak kona navigator itu sudah termasuk ada jupiter lab ada jupiter notebook yang tadi saya sebutkan itu jupiter notebook kemudian ada qt console ya jadi ini sama dengan ini phyton juga sih sebenarnya cuman konsolnya menggunakan modul qt sehingga nanti ada user interface-nya baik ya bagus tapi tidak tidak terlalu berat ke memori kemudian tadi ada saya sebutkan juga ada spider ya ada spider juga bisa sudah termasuk ke dalam anak kona navigator nah nantinya kita bisa menambahkan semua fitur yang ke dalam anak kona navigator ini sebagai contoh misalkan saya ingin memasukkan bahasa octav bisa kita install lagi nanti ke dalam kemudian kita integrasikan ke dalam anak kona navigator ya seperti itu nah ini jadwal yang saya canakan untuk petai ke depan dan ini sangat sangat fleksibel nanti kalau misalkan memang dari kelas ini memang cepat progressnya bisa saya bisa beberapa akan saya skip jadi hari pertama ini adalah introduction ya saya akan mulai nanti sebelum masuk ke dalam data tab dan input output saya akan menjelaskan tentang jupiter dulu bagaimana cara menggunakan jupiter kalau menggunakan sistem yang lain saya kira mudah menggunakan tadi yang menggunakan terminal menggunakan text editor saya pikir mudah bagi mereka sudah biasa terbiasa programming kayaknya sangat mudah untuk eksekusinya tapi saya akan sedikit menjelaskan tentang jupiter supaya nanti setiap pekerjaan yang kita submit itu sudah ada jadi saya sudah membiasakan kepada mahasiswa kalau submit program biasanya saya menggunakan jupiter karena mereka tidak harus lagi mengetik di word processor nggak usah menggunakan Microsoft Word bisa jadi bisa dimana saja dan mereka tidak terkenal harus menggunakan software Microsoft Word misalkan ya karena itu berbayar saya kita cari sekarang yang yang free menggunakan jupiter ini akan memudahkan mahasiswa untuk membuat laporan ya karena teksnya ada latexnya ada kemudian juga programnya juga bisa langsung include di sana dan tidak harus menggunakan python jadi program yang lain pun yang open source bisa kita install ke dalam jupiter night notebook itu seperti itu jadi saya akan menjelaskan tentang jupiter dulu kemudian ada tipe-tipe data yang ada dalam python lalu ke dalam input output ya bagaimana saya meng-input masukkan kemudian tampilan di layarnya seperti apa mulai kita dimulai yang sederhana dulu ya nanti hari Rabu kita masuk ke dalam perkondisian ya dari mulai if then else cara sintaksnya seperti apa setelah itu adalah looping ya tentang while kemudian for di dalam python seperti apa lalu ada list nantinya di hari Jumat itu akan saya bahas tentang function ya jadi function di dalam di dalam python seperti apa baru di hari terakhir saya akan coba masukkan tentang array kemudian saya menggunakan akan menggunakan fasilitas dalam matplotlib library matematik untuk plotting di dalam python kemudian juga untuk numeriknya akan saya coba introduce ya jadi memang 4 hari ini kita nggak bisa sampai dengan ekspor johon tapi setidaknya basic skill-nya sudah kita miliki sehingga para peserta bisa bisa belajar tanpa harus ada guidance dari saya juga ya dari saya lagi artinya maksudnya masing-masing peserta bisa lebih mandiri nantinya setelah workshop 4 ini kali nah ada satu quote yang saya belas disini adalah bahwa di dalam belajar membahas pemograman itu yang 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 paling sulit itu adalah belajar tentang algoritmanya ya the hardest part of learning programming is the algorithm jadi sebetulnya kalau kita belajar python belajar octa belajar si sebetulnya kita belajar sintaks ya belajar bagaimana sih sebetulnya kalau saya ingin menampilkan bilangan bagaimana saya kalau mengalihkan bilangan jadi sintaks-sintaksnya seperti apa di dalam programming itu yang membedakan bahasa satu dengan bahasa keduanya adalah seperti itu sebetulnya sintaksnya tapi yang jadi masalah itu adalah bagi kita seorang modeling gitu ya bagi yang kita sudah bercampung berkesimpung di dalam modeling sehari-hari yang paling sulit itu adalah membuat algoritma jadi saya memiliki kasus kemudian sebetulnya algoritmanya seperti apa disurut itu otak pertama yang harus kita fungsikan karena kita harus membuat algoritma jadi runut-runut masalahnya kalau kita solusikan kemudian logikanya seperti apa ya itu harus kita rumuskan kalau di dalam perusahaan IT biasanya seorang analis yang bisa membaca ini ada kondisi seperti ini kemudian dia terjemahkan ke dalam suatu flowchart apapun dari flowchart itu nanti akan diserahkan kepada programmer-programmer kalau lihat sudah flowchart ya tinggal eksekusi membuat programnya aman ya seperti itu tapi yang sekali lagi kalau berdalam bahasa pemograman itu kita pindah-pindah once kita pernah belajar tentang algoritma saya pikir untuk belajar ke bahasa pemograman dalam pemograman anda ini akan sangat mudah dari fight-in anda pindah ke oktav anda pindah ke matlab anda pindah ke si itu akan sangat mudah selama anda mempunyai lagi ke latar belakang algoritma yang sebut kuat seperti itu kemudian oke kita mulai masuk untuk hari pertama kita pemanasan dulu introduction to fight-in saya akan menampilkan slide hanya beberapa tidak terlalu banyak lalu setelah itu kita akan langsung eksekusi raf sama-sama praktek langsung jadi sistemnya sekarang adalah saya akan menampilkan dulu standarnya seperti apa di dalam python hal-hal yang sangat benar-benar hal yang basic sisanya saya akan langsung demokan jadi saya langsung demokan lalu kita saya harap ketika saya mendemokan para peserta pun ikut jadi peserta pun ikut langsung mengoperasikan supaya nanti bisa ada skill-nya nah hard skill-nya kerasa gitu kan jadi si tangannya bekerja supaya saraf motoriknya pun ikut ya ikut jadi supaya bisa mempaham tentang masalah python oke nah tentunya pelajaran pertama kalau kita belajar bahasa program di mana-mana itu selalu mencetak ke dalam layar program hello world ya saya untuk yang yang pertama ini saya menggunakan dari terminal kalau dilihat para peserta lihat di dari yang hitam ini saya memanggil phyton 3 jalan bisa memanggil memanggil mesin phyton 3 ke dalam memori ke dalam kemudian setelah itu setelah keluar panah tiga ini baru saya melakukan perintah seperti ini print dalam kurung kalau ada perintah print kemudian menggunakan dalam kurung buka tutup dalam apa kurung buka dan kurung tutup artinya ada fungsi di dalam phyton yang namanya fungsi print ya kebetulan kita tahu bahwa fungsi print ini adalah untuk mencetak semua string yang ada di dalam kurung tersebut tapi kita lihat jadi program pertama saya menggunakan tanda quotes tanda apple stroke apa namanya ya itu dengan menggunakan satu ya single single quote seperti itu jadi hello world kemudian quote kemudian tampilannya adalah seperti itu jadi kalau saya enter keluarnya adalah hello world seperti ini ya lalu saya langsung masuk ke baris selanjutnya saya menggunakan double ya double quotes double quote yang tadi single saya double quotes saya menggunakan hal yang sama hello world ternyata outputnya pun sama ya hello world saya masuk ke program yang ketiga saya tambahkan slash n sesudahnya jadi slash n itu untuk apa kalau kita lihat dari tampilan 123 program yang ketiga sedikit berbeda dengan sebelumnya kenapa karena posisi kursornya sekarang ada sekitar ada satu space ya satu space jadi memang slash n itu artinya enter ya bagaimana sih program ketika setelah menampilkan kalimat hello world ke dalam layar menggunakan slash n artinya saya si kursor langsung pindah satu baris selanjutnya karena itu ada enter ya ini yang akan kita lakukan nanti bersama-sama menggunakan program python terserah anda menggunakan environment apa saja menggunakan terminal moco jupiter atau apapun itu silahkan nah ada hal satu hal lagi yang paling penting yang paling fundamental yang harus anda eh hati-hati di dalam fight and itulah identasi ya identasi in fight and itu bener-bener harus hati-hati dan ini sama dengan fortran jadi kalau anda pelan belajar fortran identasi itu sangat penting ya sangat penting nah maksudnya seperti apa kita lihat saya melihat saya memberikan contoh dua program yang identik sama secara kasat mata tapi beda yang satu ada errornya yang paling atas yang kedua tidak ada error jadi yang kedua itu adalah versi benarnya yang atas itu saya memasukkan jadi kalau lihat dari baris pertama saya mendefinisikan bahwa x sama dengan satu artinya punten saya agak sedikit lompat dulu ke dalam variable kemudian juga ada pengkondisian if dan segala macam saya sedikit lompat dulu ini hanya ingin menjelaskan apa yang terjadi dalam program ini sebetulnya x sama dengan satu kemudian if ya di sini ada pengkondisian jika harus menggunakan dalam kurung jadi setelah ada if beda dengan bahasa pengguna lainnya setelah if kalau versi 2 itu nggak perlu pakai kurung nggak ada masalah tapi ini versi 3 harus menggunakan kurung if dalam kurung x lebih besar satu titik 2 jadi setelah eksekusi if setelah dalam kurung x lebih besar harus menggunakan titik 2 ya pindah baris print hello world jadi artinya apa jika x nya lebih besar dari satu maka saya harus mencetak hello world ke layar tapi kalau tidak sama dengan kalau tidak lebih lebih besar dari satu else print hello unpad seperti itu nah ketika saya running apa yang terjadi yang terjadi keluar error ya ini ini kalau anda yang sudah berterbiasa menggunakan Octave Matlab kemudian C pasti kaget ya karena sebetulnya dari program ini nggak ada masalah sih sebetulnya tetapi menurut menurut Fyton identisian itu sangat penting ya jadi keluar sintaks errornya adalah identisiannya error identisiannya error ya nah apa yang harus kita lakukan jadi kalau di dalam si itu kalau ada if kemudian kita menggunakan blog yang blognya bisa bisa menggunakan brace brace itu adalah kurawal ya kurawal kurawal buka dan kurawal tutup nah kalau di dalam Fyton itu tidak ada kurawal tidak ada tanda brace seperti itu tapi kita menggunakan identisian identisian artinya apa bagaimana saya memperbaikinya lihat program yang paling bawah yang kedua apa yang saya perbaiki bahwa di bawah if saya menggunakan spasi ya jadi si printnya itu saya menggunakan spasi satu disini yang penting dia menjorok ya menjorok tidak lurus dengan if ya saya kemudian nantikan print hell word jadi sebenarnya kalau orang yang sudah terbiasa menggunakan Octave sih ini sebetulnya bukan hal yang bukan hal yang luar biasa ini kok kayak gini error gitu kan pasti orang akan tapi dalam Fyton itu is matter jadi penting di dalam identasi dalam Fyton itu penting ya jadi kalau saya kita rani di yang program kedua maka keluarnya outputnya ada hello 4 ya karena apa karena X nya saya masukkan yang satu dia akan menggunakan hello word ketika X nya besar satu tapi karena bukan X nya tidak lebih besar dari satu maka keluarnya adalah jadi program yang benar adalah program yang kedua ya seperti ini baik selanjutnya adalah kita lihat kalau tadi kan cuma ada satu satu perintah yang di bawah if ya kalau di dalam C kalau cuma satu perintah kita tidak perlu menggunakan tanda kurawal ya tetapi kalau dalam Fyton oh sorry kalau dalam C kita tidak menggunakan tanda kurawal tapi kalau barisnya si eksekusinya assignment nya itu lebih dari satu si programnya lebih besar dari satu baris maka kita harus menggunakan tanda brace ya tanda kurawal itu apa yang terjadi dalam Fyton kalau dalam Fyton tidak perlu menggunakan tanda brace baris cukup spasi saja artinya apa kalau saya sudah menggunakan spasi di bawah if nya ini berarti yang print tiga baris ini adalah bagian dari if ya sekali lagi saya mau ulang lagi jadi kita tidak menggunakan tanda kurawal untuk memblok bahwa yang di bawah if ini ada tiga baris kita tidak perlu menggunakan tanda kurawal awal dan tanda kurawal tutup cukup menggunakan spasi maka ini sudah memberi tahu ke si bahasa Fyton bahwa yang print tiga baris ini berada di bawah bloknya si if seperti itu oke jadi kita lihat tampilannya ketika saya masukkan X nya sama dengan dua secara otomatis tiga tiga perintah di bawah if itu itu ditampilkan ke dalam layar jadi yang di bawah itu adalah tampilannya itu identasi itu hal-hal yang penting dalam Fyton nah lalu kemudian kita beranjak ke matris tentang masalah bilangan ya bilangan dalam Fyton itu cukup ada dua integer dan float ya float itu desimal ya bagaimana membedakannya jadi kalau di dalam si itu itu sangat teratur sekali jadi kalau saya akan menggunakan variabel A ya di dalam programnya di dalam si itu harus kita deklarasikan bahwa A itu tipenya integer bahwa B itu tipenya integer ataupun A nya itu adalah float B nya adalah float maksudnya apa supaya di dalam programnya itu di dalam memori si program si itu sudah mengalokasikan di dalam memori bahwa variabel A itu alokasi memori nya disini alokasi memori untuk B seperti itu di dalam Fyton enggak itu yang membuat si program ini sedikit lambat jadi artinya alokasi memori nya bisa dipakai untuk available apa saja jadi tidak di alokasi secara spesifik enak kalau menggunakan sih kalau sudah kita alokasi memori nya jadi lebih hemat memori di dalam sih dibandingkan untuk menggunakan Fyton atau bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lainnya saya akan memberikan contoh nih contoh pertama itu adalah A saya masukkan A nya sama saya mendefinisikan A nya sama dengan 6 B nya sama dengan saya mendefinisikan 7 kemudian saya ingin melakukan bahwa penjumlahan itu saya tampilkan di layar print A plus B 13 bagaimana si Fyton tahu bahwa tipe bilangan si variable A maupun B itu adalah integer ataupun float jadi dia secara otomatis kalau si A nya itu bentuknya integer B nya integer maka hasilnya pun adalah integer penjumlahnya integer nah kemudian kalau yang bawahnya yang program yang ini di bawahnya itu saya memasukkan sedikit berbeda penjumlahnya sama penjumlahan A ditambah B tapi apa yang saya lakukan adalah bahwa nilai A nya meskipun itu bilangannya 5 tapi saya menggunakan desimal 5.0 B nya adalah 7.0 kalau saya print A plus B artinya saya jumlahkan 5 tambah 7 hasilnya adalah 12.0 apa yang menjadi kesimpulan dalam tampilan ini bahwa Fyton itu akan melihat oh kalau memang itu si A dengan B nya definisinya adalah pertamanya adalah menggunakan integer maka dia akan hasilnya adalah integer kalau yang kedua kalau dia definisikan sebagai float maka hasilnya pun akan menjadi float seperti itu tentunya nanti ada banyak variasinya nanti kita akan coba di dalam latihan supaya nanti setiap orang bisa membedakan mana yang integer dengan mana yang float seperti itu nah kemudian tipe data yang lain yaitu adalah string jadi string itu merupakan array dari karakter adalah kumpulan dari karakter dan itu membentuk suatu variable yang namanya string string seperti tadi yang saya jelaskan dia menggunakan single ataupun double quotes ya tandanya saya ambil contoh misalkan begini saya memiliki program saya membuat program sederhana yang mendefinisikan bahwa saya memiliki variable prodi loh nama variable prodi itu sama dengan geofisika saya menggunakan single quote kemudian saya cetak print prodi kemudian di bawahnya saya mendefinisikan fakultas sama dengan MIPA kita lihat bedanya geofisika dengan MIPA yang atas menggunakan single quote yang MIPA menggunakan double quote print fakultas nah yang ketiga saya menggunakan dua variable universitas kata pertama sebetulnya kenapa yang disebut saya universitas 1 universitas 2 itu variable untuk mendefinisikan bahwa universitas 1 itu adalah variable untuk kata pertama dan universitas 2 itu adalah untuk variable kata kedua kalau saya jumlahkan print universitas 1 ditambah single quote saya menggunakan spasi kosong itu spasi kosong untuk apa? itu adalah untuk spasi ditambah universitas 2 maka tampilannya adalah seperti yang bawah tampilan geofisika ini akibat dari print prodi tampilan yang MIPA ini akibat dari print fakultas universitas 1 ditambah spasi kosong ditambah universitas 2 sehingga menghasilkan universitas pajajaran seperti ini ini adalah contoh bagaimana kita mengolah string di dalam python selanjutnya tentunya yang kalau tadi saya lihat program contoh-contoh program yang saya lakukan disini adalah saya mendefinisikan si variablenya itu ada variabel prodi ada variabel A dan variabel B itu saya definisikan secara langsung saya mendefinisikan A nya sama dengan 6 B nya sama dengan 7 A nya sama dengan 5.0 B nya 7.0 kemudian stringnya itu adalah saya menemukan prodi geofisika ya fakultasnya adalah MIPA universitasnya adalah universitas kemudian universitas 2 adalah pajajaran sekarang pertanyaannya adalah kalau saya nggak mau saya mendefinisikan variablenya saya nggak mau seperti itu langsung tetapkan saya inginnya variablenya itu saya masukkan secara interaktif langsung dari keyboard ya ini ada sintak yang pertama jadi saya langsung masuk ke apa yang sebenarnya standard input output di dalam string ya di dalam string jadi saya tinggal menuliskan bahwa ini adalah fungsi yang sebut ada function namanya input ya di dalam standard input output di dalam python itu ada yang namanya fungsi input yang akan memasukkan interaktif ya dan langsung otomatis disimpan di dalam variable nama 1 jadi ketika saya menudefinisikan disini nama 1 sama dengan input kemudian di dalam input itu ada suatu string yang dituliskan adalah masukkan nama pertama anda titik 2 gitu kan ya itu artinya ketika saya running itu keluarlah ini tampilan yang paling bawah ini yang bawah ini masukkan nama pertama anda ya jadi dia akan menunggu inputnya itu sesuai dengan keyboard yang kita masukkan masukkan dari keyboard ya dari kita saya memasukkan nama asep punten pasep masih ada disini ya pasep puntennya saya menggunakan nama pasepnya dulu tapi disini bukan asep harga kok saya memasukkan nama asep nah kalau saya tekan enter di dalam keyboardnya setelah saya mencantai maka secara otomatis nama asep tersebut akan disimpan di dalam variable nama 1 jadi ini sebetulnya sama aja dengan program saya sebelumnya nama 1 sama dengan asep gitu kan cuman saya buat si dibuat interaktif supaya apa supaya masukkannya itu langsung dari keyboard demikian pula untuk yang nama 2 nama 2 saya definisikan variable baru variable barunya saya nunggu nunggu dari keyboard juga input masukkan nama akhir anda ya jadi saya masukkan nama randa saya kemudian secara ini kemudian saya masukkan dog jadi kalau saya print ke dalam layar tuliskan print dalam kurung kemudian nama anda adalah gitu kan koma nama 1,2 artinya saya menampilkan ke dalam layar string tulisan atau kalimat nama anda adalah gitu kan ya kemudian koma variable 1 jadi saya menampilkan variable 1 sekarang asep kemudian saya tambahkan lagi nama 2 yaitu dog jadi sekarang printnya itu adalah nama anda adalah asep dog seperti itu nanti kita akan membuat latihan untuk membuat seperti ini nah tentunya ee kalau tadi itu adalah string nah bagaimana sekarang untuk bilangan nah ini akan saya buat exercise supaya kita lakukan bersama-sama yaitu buatlah program fighten yang bertujuan untuk mengoperasikan 2 2 buah ya bukan 2 buah-buah bilangan dengan operasi berikut artinya saya akan meng-inputkan kalau tadi contoh sebelumnya itu ada A dengan B ya A dengan B nah saya inginnya si A dengan B nya itu adalah entry dari keyboard A B lalu apa yang harus saya lakukan kalau setelah saya enter nilai A dan B nya itu maka keluarlah hasil penjumlahan A dengan B pengurangannya berapa perkaliannya berapa pembagiannya berapa dan modulnya seperti itu ya itu exercise pertama bagi kita kita akan lakukan sama-sama ya kita akan lakukan sekarang secara sama-sama kemudian kita akan coba tampilkan hasilnya seperti apa namun sebelum kita mulai dari exercise pertama ini ya saya harapkan semua peserta sudah siap dengan keyboard masing-masing sorry dengan laptop dan PC yang masing-masing saya akan menampilkan dulu bagi mereka yang belum mendownload python caranya gimana oke saya akan lihatkan dulu saya akan skip dulu dari tampilan ini saya akan masuk ke dalam browser nah ini adalah saya akan memperolehkan dulu ini contoh dari anakonda navigator ya anakonda navigator yang saya miliki jadi kita lihat disini sebetulnya ini ada beberapa program sudah terinstall ada JupyterLab notebook kemudian ini masih masih dalam Python juga kemudian disini ada R orang statistik biasa sering menggunakan R ya ini adalah program saya masuk ke dalam ini browser nanti-nanti masih mengikuti saya masuk oke saya akan ini adalah untuk nanti saya buka browser baru lagi kosong jadi saya mengetikan jadi kalau bisa bagi bagi anda yang belum mendownloadkan Python bisa kita lakukan sama-sama sekarang masuk ke Jupyter org .org disini nanti muncul tampilannya adalah seperti ini gitu kan ya kemudian kalau kita scroll ke bawah ini ada dua pilihan ada di install ada try it in your browser ya untuk sementara kita tidak akan install karena nanti kan perlu waktu jadi saya ini try it in your browser kemudian kalau saya tadi sudah klik try it in browser maka nanti ada pilihan seperti ini lagi ya jadi anda sekarang mau Jupyter nya mau pakai buat programan apa gitu kan ya ada menggunakan Julia Julia itu nama bosomoguraman kemudian ada juga untuk R ini program statistik ada juga menggunakan C++ ini nggak tahu nih yang ngumpul itu kemudian juga menggunakan Ruby ya nah kita pilih yang kedua yaitu try Jupyter Lite kita klik nanti akan keluar tampilannya seperti ini nah sekarang saya akan menjelaskan dulu bagaimana kita mengoperasikan Jupyter ini sangat mudah sekali saya harap para peserta bisa mengikuti kalau nanti saya terlalu cepat tolong interrupsi saja nggak apa-apa baik kalau saya klik maka nanti akan muncul seperti ini ini sudah ada program Python yang sudah ditulis secara default yang namanya Lorenz bagi seorang fisikawan meskini tahu ini bersama differential Lorenz seperti apa ini untuk melihat fenomena chaos seperti apa tapi ini akan saya skip dulu kemudian di sebelah kanannya ada Jupyter Lite Reference ini masih connecting karena memang cukup agak sedikit lama mungkin untuk mau menampilkan ini Jupyter Lite nah sekarang kita sudah masuk ke dalam environment Jupyter sebetulnya ya kan ini bagi mereka yang belum menginstall Jupyter di rumahnya ya kan eh belum menginstall Python jadi anda bisa running atau cara lain adalah kalau kami di Unpad sudah menginstall di salah satu server kami namanya adalah server Guryang nah ini ini adalah salah satu oke ini adalah salah satu server Jupyter yang sudah kita install di salah satu server di Unpad namanya Guryang kita lihat nih sepertinya lihat di atas di halaman yang disini adalah tulisannya guryangunpad.acid ya ini notebooknya sebetulnya saya coba disini aja jadi anggap yang ini saya kembali lagi disini nah ini udah muncul ini ada Jupyter Lite Reference saya close yang ini saya close dulu yang disini dokumentasinya biarkan saja kemudian anda klik file disini klik file lalu new anda pilih new notebook ya nah kalau sudah pilih new notebook maka anda pilih mau pakai kernelnya mau pakai yang mana python 3k c++ c++ versi 14 17 kita menggunakan python 3 jadi kita pilih python 3 kemudian kita klik select kita akan pilih itu nah sekarang kita masuk ke dalam apa Jupyter yang sudah secara online ya interaktif mudah-mudahan anda bisa mengikuti jadi bagi mereka yang tidak menggunakan Jupyter anda siapkan menggunakan text editor kita akan kerja sama-sama disini jadi saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana cara menggunakan Jupyter ini oke ini sangat penting bagi mereka khususnya ya bagi mereka ya seorang programmer khususnya programmernya adalah untuk mahasiswa dan present sebetulnya kenapa karena saya bisa mengetik apapun bahwa si Jupyter ini bisa berfungsi sebagai word processor pengolah kata maupun sebagai compiler compiler dari program ya kan nah pertama yang saya yang harus saya jelaskan bahwa ketika saya masuk ke dalam environment Jupyter ini maka pertama kali kita menggunakan ada bisa kita klik yang disini ada code ada markdown nah sekarang kita mau ada di mana di mode mana nih jadi yang di dalam kotak biru yang ditampilkan ini adalah ini yang disebut dengan cell ya nah kotak biru ini bisa bersifat sebagai modenya markdown markdown ataupun code kalau saya akan menggunakan script Python berarti modenya harus code ya kode tetapi kalau saya ingin menggunakan sebagai kalimat pengantar ataupun itu saya harus menggunakan kode markdown jadi bisa kita tulis markdown ya mungkin mudah-mudahan anda bisa kita kerjakan sama-sama atau mau melihat dulu silahkan ya setelah saya ada di mode markdown saya akan memulai dengan tanda hashtag satu hashtag saya akan tuliskan ini adalah program pertama menggunakan Python jadi seolah-olah saya menuliskan judul heading program pertama menggunakan Python saya tekan enter ya enter biasa ini seperti kayak di word processor mau dibawakan lagi ini kursornya kemudian saya bisa menuliskan kalimat di sini ini ini adalah program pertama saya menggunakan menggunakan bahasa Python ya 3.x ini kalimat ya kalimat lalu kan ini kita berada di mode markdown ya ini sebetulnya adalah si file mentah file mentah artinya yang belum kita compile file ini bisa kita compile caranya gimana ini kita run ini ada tanda ini tanda panah ujung panah yang kanan ini saya klik maka bentuknya akan seperti ini ya jadi tadi kalau kita kembali lagi tinggal klik lagi aja ke sel yang pertama ini bentuk lagi seperti ini jadi kalau saya klik ini langsung menjadi seperti ini ya jadi saya klik lagi tanda hashtag yang pertama ini untuk menuliskan bahwa hashtag pertama itu adalah apa mungkin ya bab mungkin ya kalau dua kali hashtagnya itu adalah menjadi subbar headingnya heading and subheading nah seperti ini nah oke sekarang saya ingin di sel kedua karena tadi ini kalau saya oh iya ada cara yang lain untuk meng-compile cell yang pertama ini kalau anda kesulitan menggunakan pengen cepat cukup menekan dalam keyboard yaitu menggunakan shift enter ya shift enter tanda shift kemudian enter maka muncul seperti ini nah mudah-mudahan kita kerjakan sama-sama lalu saya akan menuliskan program pertama nah disini kita modenya rubah ini sudah dalam kode artinya saya tidak akan menggunakan teks lagi saya akan menggunakan kode yang pertama dalam python saya akan menuliskan print hello oh nah ini program pertama kita nah kalau saya tekan enter tidak ada apa-apa jadi kita hanya pindah baris kalau tekan enter tapi kalau saya ingin mengeksekusi si kalimat ini karena kita ada di mode code berarti yang saya ketikan disini adalah program bahasa python bagaimana cara merunning yang cell kedua sama seperti tadi saya tinggal klik yang ini tanda panah ini ujung panah ini atau saya menggunakan shift enter nah shift enter keluarnya tulisannya dan dibawahnya secara otomatis akan menuliskan outputnya yaitu hello world seperti ini nah mudah-mudahan ini bisa diikuti karena ini sangat mudah oke sekarang saya akan coba lagi yang kedua ini ada yang unik di dalam di dalam jupiter ini tadi seperti yang tadi awal saya bilang bahwa ketika saya menggunakan mono markdown di dalam cell ini saya bisa menggunakan perintah latex jadi bagi para peserta yang sudah terbiasa menggunakan bahasa latex disini akan sangat memudahkan sekali ya nanti akan saya lihatkan contohnya jadi saya bisa menuliskan sebegini misalkan hukum kedua Newton adalah F sama dengan ini bahasa latex frak adalah fraksi jadi artinya pembagian M dikalikan frak dv dt seperti ini jadi saya harus menggunakan tanda dolar dulu tanda dolar F sama dengan MA MA nya saya berubah menjadi dv dt oh ternyata F nya itu juga merupakan faktor saya bisa menuliskan bahwa ini adalah fakt kurawal awal kurawal akhir dari fakt dt dt seperti ini ya lalu kemudian kita compile kita running si cell ini hasilnya adalah yang paling bawah jadi kita lihat tampilannya sekarang sudah berbentuk ke dalam equation ya kan kalau saya perbesar ini lihat tampilan begitu manisnya ini karena menggunakan bahasa latex sehingga bagi mereka seorang pengajar ini akan sangat memudahkan kita akan memberikan assign memberikan tugas apapun itu ya hukum kedua ini adalah contoh saja ya kan oke nah sekarang saya menuliskan misalkan disini adalah kembali ini saya hapus saja ini hanya contoh bagaimana saya menuliskan menggunakan latex di dalam ini tidak akan saya berpulang sama anak oke di bawah sekarang saya akan melanjutkan lagi tentang tipe bilangan yang tadi di awal saya menjelaskan bahwa ada bilangan A sama dengan 12 5 B sama dengan 7 di bawah saya menuliskan print ini tidak ada hubungan dengan hukum kedua nyata nih hukum kedua tulisan di atas hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa menggunakan file latex di dalam editor latex di dalam jepiter ini oke ini sorry print A ditambah B kemudian saya shift enter apa yang terjadi hasilnya adalah 12 12 ya kan lalu kalau saya klik lagi si selnya berarti saya bisa mengedit ya jadi saya bisa mengedit lagi misalkan saya ingin membuktikan bahwa tadi bener gak sih ini bukan float ini coba saya pakai titik koma 0 gitu kan koma 0 bagaimana print penjumlahannya oh ternyata memang 12 12 titik nomba betul oh penjumlahan float ternyata yang hasilnya adalah float seperti itu oh saya ingin menggunakan yang lain misalkan yang lain itu seperti apa sekarang eh penjumlahannya sekarang menggunakan keyboard saya mendefinisikan huruf A dan huruf B nya tidak menggunakan definisi tapi langsung menggunakan keyboard ya bisa tadi saya sudah di dalam slide sebelumnya yang saya sudah ajarkan itu tentang menggunakan fungsi input jadi saya ketikan disini bahwa variable A itu saya tuliskan input saya bikin kalimat disini ya supaya memudahkan orang ketika akan meng-input A A itu apa saya masukkan ini adalah masukan bilangan pertama saya berikan titik 2 kemudian saya berikan spasi disini lalu enter A kemudian saya masukkan yang kedua disini B sama dengan input apply effect input masukkan bilangan kedua kasih please tapi keyboard saya memang agak loncat-loncat seperti ini ya jadi masukkan bilangan pertama masukkan bilangan kedua lalu saya bisa menuliskan print bahwa penjumlahan bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah koma disini koma saya bisa langsung kan langsung disini A ditambah B jadi A nya itu nanti menggunakan keyboard B nya dari keyboard langsung nanti hasilnya akan dijumlahkan oke saya langsung run disini jadi saya menggunakan shift enter langsung run dan langsung betul kita lihat ini programnya sudah jalan langsung disini ada tulisan masukkan bilangan pertama ini berarti ya si program ini sedang mengeksusi baris yang diatas saya masukkan angka 5 saya tekan enter masukkan bilangan kedua saya masukkan disini angka 8 misalkan saya enter lagi maka keluar seperti ini eh 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 sebentar ini ada yang error 5 tambah 8 oke nah ini ini gak error ini bener sampai sini ada pertanyaan gak kenapa hasilnya 5 8 ini ini sama dengan apa yang akan saya tugaskan sebetulnya jadi lakukan hal yang sama seperti saya tadi anda coba membuat penjumlahan pengurangan perkalian pembagian nah ini saya berikan contoh yang ini hasilnya adalah seperti ini gak akan saya bahas kenapa ini eh jadi 5 8 tapi sebelum saya lanjutkan sampai sini ada pertanyaan gak dari para peserta silahkan moderator sebelum saya lanjutkan saya menunggu respon dari peserta dulu takutnya para pesatanya berlagi pada tidur ini saya serang ke moderator dulu silahkan 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 para peserta apa ada yang ingin ditanyakan ada pak dari parham rezeki marif silahkan diaktifkan mikrofonnya oh sebentar saya mau menyapa dulu ada ibu lina cahadi ini dari ini mahasiswa saya dari universitas pelita harapan terima kasih ibu lina telah hadir bisa dinyalakan audionya ibu lina ibu lina hadir oke oke mungkin sedang seris oke silahkan parham silahkan ini parham adalah masih selesai parham silahkan aktifkan mikrofonnya selamat siang pak yuk selamat siang sebelumnya saya mau berterima kasih kepada moderator untuk memberikan saya kesempatan untuk bertanya begini pak saya mau nanya tentang aplikasi jupiter ini sebelumnya kan dalam penulisan latex itu dan oktav ataupun maupun python dia menggunakan dia menggunakan atau sebuah library gitu kan pak nah untuk di jupiter ini itu untuk penulisan page atau library nya itu seperti apa ya pak karena ee kadang juga ada yang membutuhkan library atau page tertentu gitu untuk penulisan equation juga terima kasih pak baik saya langsung jawab ya ini agak sedikit keluar ya ini agak sedikit keluar ini agak sedikit keluar karena kita tidak harusnya membahasnya python bukan jupiter ibu lina memiliki kesulitan di dalam mikrofon gak apa-apa bulina semoga saya selesai sudah lama gak ketemu ya bulina alhamdulillah ketemu disini baik saya akan menjawab parham-parham untuk yang jupiter itu sebetulnya defaultnya sudah menggunakan latex ya jadi equationnya based on latex jadi kalau anda menggunakan pengen memasukkan word ke dalamnya gak bisa karena jupiter udah defaultnya by defaultnya sudah menggunakan latex nah kemudian bagaimana supaya di dalam jupiter itu kita bisa menginstall multi platform eh multi language bisa saya ambil contoh misalkan ee ee ini ini yang saya sudah install di dalam ee ee contoh yang yang saya miliki di di server guriyang ini saya menjelaskan tentang direct foyer tetapi menggunakan ee bisa menggunakan tapi bahasanya bahasa optaf jadi kita lihat ini tulisan direct foyer kemudian ada equation-equation nya muncul gitu kan ya muncul kemudian di bawahnya saya tampilkan lalu di bawahnya saya sisipkan programnya program bagaimana saya mengaproksimasi fungsi dengan menggunakan direct foyer tapi ini saya menggunakan oktak ya tolong ini saya tidak membahas phyton jadi ini contoh tampilannya seperti ini jadi langsung enaknya menggunakan jupiter seperti ini gitu kan ya nah pertanyaannya adalah dari para apakah bisa menggunakan bahasa yang lain bisa kita di dalam server guriyang ini kita sudah menginstall beberapa ini ya beberapa bahasa pengguraman jadi kalau saya minifile kemudian new notebook disini ada pilihannya ada empat ya ada oktav, phyton 3, r, maupun gnuplot ya gnuplot untuk membuat grafik segala macam jadi itu enaknya menggunakan jupiter ya jadi kita bisa menggunakan multiple programming multibahasa sih kemudian kita bisa menggunakan kalimat jadi sehingga lebih enak sebetulnya semoga menjawab ya Pak Raham ya baik Pak terima kasih satu pertanyaan lagi mungkin sebelum saya lanjutkan barangkali ada yang menanyakan lagi sampai sini saya takutnya terlalu cepat atau apa silahkan kalau mau ada pertanyaan mana moderator silahkan iya Pak dipersilakan kepada peserta barangkali ada yang ingin ditanyakan satu pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan ke pemacaraannya ini ada gaji ya terima kasih bagaimana moderator oh ada yang bertanya gak ada yang nanya silahkan dari dia silahkan kadya isyafira dipersilakan menyalakan mikrofonnya halo assalamualaikum walaikumsalam saya dia isyafira dari istri teknologi bandung saya ingin nanya Pak waktu di contoh yang pertama kan Bapak bilang kalau ada tambahan slash n itu bisa langsung ke enter ya Pak terus saya coba-cobakan Pak tapi saya coba-cobanya di yang penjumlahan bilangan gitu Pak tapi dia gak bekerja Pak sengaja itu akan saya buat exercise karena untuk yang bilangan treatmentnya akan sedikit beda jadi yang pertanyaan itu saya hold dulu ya jawabannya ya karena kita akan eksekusi sama-sama oke oke masih banyak ya Pak sama-sama silahkan satu lagi mungkin ya sudah moderator ini ada dari kiri abib ya ya dari abib unpat bisa nyalakan mikrofonnya ya Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ini Pak ini Pak saya mau nanya dari sebenarnya sebenarnya sih Pak kan dari tadi saya mau pakenya jupiter ya Pak terus ya saya mau nyoba pakai yang apa namanya dari python ya Pak pas saya install python sendiri itu ntar ada keluar software idle gitu Pak ya oke idle ya 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 terus yang kode yang bapak ini nggak bisa dimasukin ke idle ya Pak soalnya pas saya nyoba yang print penjumlahan bilangan 1 ditambah bilangan 2 adalah itu cuma keluar penjumlahannya doang Pak tulisan memang yang angkanya enggak abib baik saya langsung jawab ya moderator ya ini memang yang bilangan belum tuntas ya bib ya ini saya sengaja ini ada error kan sebetulnya kita lihat ini akan kita bahas ya akan kita bahas tapi sebelum saya bahas akan meminta peserta untuk membuat programnya dulu gitu ya ini sama dengan peserta dari sebelumnya tadi saudara dia yang tadi menanyakan ini sengaja saya buat error nanti akan kita bahas sama-sama gitu mungkin ya oke Pak terima kasih Pak oke baik bisa saya lanjutkan atau masih ada pertanyaan nggak iya masih ada pertanyaan sih Pak sebenarnya dari Pak Wibowo iya satu lagi ya satu lagi Pak Wibowo silahkan Pak Wibowo silahkan Pak Wibowo silahkan nyerahkan mikrofonnya iya makasih terima kasih selamat siang Pak selamat siang Pak ini saya selamat siang Pak iya dari SMK warga Surakarta oh dari Purwakarta Pak oh Surakarta Pak oh Surakarta oh di Solo iya 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 ini cara menampilkan dalam artian gini biar ramah terhadap penulisan kayak ini apa hukum Newton dan lain sebagainya bawahnya ini iya apakah ada cara khusus Pak karena oke buat siswa itu hanya gini kita nge-take script Python itu biasanya pakai print screen gitu iya 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 maksudnya ini langsung gitu ada nggak Pak biasanya guna iya iya baik saudara moderator saya langsung jawab ya ya silahkan Pak oke langsung jawab jadi Pak terima kasih atas pertanyaan jadi gini tidak ada cara lain supaya user friendly mau tidak mau siswanya harus belajar tentang latex dan latex itu sangat mudah sekali Pak jadi kalau mudahnya karena saya sudah terbiasa sih Pak karena memang di awal seperti yang sulit tapi kalau sudah kesini keserihariannya itu akan lebih mudah nah saya langsung aja ya mungkin ya Pak Joko itu bisa menjawab mungkin ya Pak Joko karena itu saya tidak bisa menggunakan saran yang lain karena mau tidak mau harus belajar latex Pak semoga itu menjawab untuk sementara Pak 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 Joko bisa diterima nggak jawaban saya oke bisa Pak oke di pending dulu Pak ya oke sekarang saya akan menjelaskan program selanjutnya jadi ini sambil menjawab tadi pertanyaan dari Abi pertanyaan dari Pak Joko dan lain-lain oh moderator bisa dimatikan nggak si oke terima kasih oke baik saya lanjutkan ke dalam menu si Jupyter ini ya ini masih belum saya save namanya untitled ini ada ciri khas dari Jupyter Notebook yaitu file extensionnya itu IPYNB jadi IPY itu dari singkatan dari Pythonnya kemudian adb-nya notebook saya rename nama filenya itu saya rename menjadi ini coba ya coba satu lah ya coba satu atau coba saja lah ya IPYNB ini rename seperti ini nah dari sini ini kemudahan dari notebook ini adalah kalau saya kita membuat file gitu kan ya ini bisa kita export notebooknya sebagai latex html atau markdown ya jadi kalau saya buat ini membuat menggunakan latex saya ini exportnya ke latex ini saya ingin sedikit menjelaskan nanti ini saya langsung download aja ini namanya coba ya ini saya coba ini saya langsung export ke latex kemudian file ini saya buka menggunakan program latex karena saya sudah ada latex di dalam komputer saya kemudian saya file si program latexnya gitu kan apa yang terjadi dia akan secara otomatis me me kineret dan kineret ini adalah tampilannya jadi ini adalah tampilan dari jupiter notebook yang kita buat barusan jadi tadi saya membuat satu hashtag program pertama menggunakan python itu menjadi bab satu gitu kan ya ini adalah semua teks ini akan terekam dengan baik sampai tadi dengan saya menuliskan menggunakan bahasa latex tentang hukum Newton tadi ya bahwa f sama kan m d v d t ini sudah tercantum dengan baik jadi itu itu yang itu yang membuat saya sangat cinta banget dengan jupiter notebook ini ya ini adalah salah satu contoh ya baik ini kenapa saya menggunakan notebook jadi untuk pak joko mau tidak mau bapak harus baca tentang latex dulu pak minta ke panitia supaya ada pelatihan latex pak nanti nanti ada instruksurnya yang bisa memberikan latihan latex kalau mau oke saya kembali ke dalam masalah python oke nah disini ini ada satu kendala yaitu tentang penambahan seperti ini kenapa 5 ditambah 8 bukannya disini adalah penjumlahan seharusnya 13 tetapi ini adalah menjadi 58 ya penjelasannya adalah sebagai berikut fungsi input ya fungsi input itu secara otomatis semua yang saya masukkan lewat keyboard jenis variabelnya adalah string ya saya ulangi lagi ya bahwa fungsi input ketika saya memasukkan lewat keyboard ya disini kan di dalam contoh ini adalah input masukkan bilangan pertama dan semua input di dalam keyboard itu menjadi A A itu tipe bilangannya otomatis itu menjadi string ya menjadi string sehingga ketika saya memasukkan disini print penjumlahan bilangan ditambah bilangan bilang 1 ditambah bilangan 2 yang muncul bukanlah 13 karena 5 dengan 8 disimpan di dalam variable A dan dalam variable B itu bentuknya adalah string ya artinya apa ketika saya jumlahkan menggunakan A plus B itu seolah-olah menggabungkan 2 karakter A eh 2 karakter 5 dan karakter 8 jadi saya gabungkan 5 8 jadinya jadi ini bentuknya adalah string seperti kalimat seperti kalimat biasa nah tentunya kalau sudah string ini gak bisa kita operasikan secara aritematik mau 5 tambah 8 mau 1 tambah 2 mau 7 kali 3 segala macam hasilnya adalah akan seperti itu ya kan akan menjadi string nah artinya berarti di dalam program ini harus ada harus saya convert itu menjadi bilangan yang bisa kita proses secara aritematik ya nah ini yang saya jadikan tugas untuk kita kerjakan sama-sama ya yaitu buatlah program Python yang bertujuan untuk mengoperasikan 2 buah bilangan dengan operasi berikut jadi kalau saya masukkan A dengan B nilainya masukkan dari keyboard itu nanti bisa langsung secara otomatis itu akan ada jadi penjumlahan menampilkan hasil pengurangannya menampilkan hasil perkaliannya menampilkan hasil pembagiannya dan menghasilkan modulusnya ya seperti itu baik saya kembali lagi ke notebook yang tadi oke nah bagaimana saya merevisinya jadi saya akan masuk lagi ke cell ini saya merevisi artinya ketika saya menginginkan input saya tidak mau bahwa itu disimpan di dalam variable A menjadi rupa string saya ingin berubah misalkan ini adalah bulangannya adalah bilangan integer jadi saya langsung definisikan int dalam kurung input seperti ini B pun sama ini adalah int kurung buka dan kemudian disini kurung tutup ya kembali lagi int artinya integer jadi apa yang saya inputkan saya corot saya corot secara otomatis saya ubah menjadi disimpan di dalam variable A tapi formatnya sekarang A nya itu bukanlah suatu string tetapi menggunakan bilangan integer saya langsung running sini ah oke ini gak boleh seperti ini enggak, saya coba ini tuh ini nya ngeheng saya coba pakai yang lain ya saya coba pakai yang lain jangan yang ini jangan yang ini saya pakai notebook yang lain sebentar ini tadi yang nombor coba-coba saya oke ini saya simpan di oke ini di gulian oke jadi sekarang A sama dengan integer enter input untukkan bilangan sama kemudian enter B sama dengan input oke 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 lalu disini saya print A plus B masukkan masukkan 5 kemudian 8 hasilnya adalah 13 ya jadi kita lihat sekarang kita lihat sama-sama bahwa kalau saya menggunakan in jadi saya akan coba saya akan copy paste ini ke bawah tetapi saya tidak akan menggunakan saya akan bandingkan yang atas menggunakan ini yang bawah saya akan hapus kembali yang ini bagi Bapak para peserta yang sudah terbiasa bersama programan mohon maaf kalau ini terasa sedikit lambat karena saya menjelaskannya secara basic ini yang membedakan antara program di atas dengan program di bawah ya itu sangat jauh berbeda ya apa yang menjadi membedakannya karena kalau yang di atas itu kita lihat saya merubah formatnya jadi ketika saya menggunakan ada kalimat input langsung di dalamnya itu adalah int int artinya semua yang saya entry lewat keyboard saya langsung otomatis simpan di dalam tipe bilangan integer ya dan itu disimpan di dalam variabel A demikian pula untuk yang B secara otomatis saya menyimpan di dalam variabel B menggunakan tipe data integer nah yang kedua ini seharusnya simpan di pertama yang kedua itu itu saya tanpa melakukan konversi apapun apa yang terjadi ketika saya memasukkan eh bilangan ke dalam keyboard itu yang muncul adalah seolah-olah saya menyatukan dua buah string yaitu string 5 dengan string 8 seolah menjadi angkanya 58 bukan 13 nah seperti itu yang membedakan sebetulnya antara eh tadi ya antara eh menggunakan int dan lalu saya coba lagi sekarang saya coba lagi saya tidak mau integer karena saya ingin memasukkan bilangannya adalah float saya boleh sebut saya berubah integer menjadi float seperti ini apa yang terjadi saya masukkan angka 5 dan 8 apa yang hasilkan ya sepertinya adalah 13 tapi kita lihat sekarang tipe bilangannya sudah menjadi float ya tipe bedanya adalah tipe bilangan float itu sudah menggunakan ada titik 0 artinya memang dia sangat akan menggunakan akomodasi bilangan yang bilangan desimal seperti itu berbeda dengan contoh yang pertama contoh kedua dan contoh ketiga contoh pertama dan yang contoh kedua contoh pertama adalah bilangannya dalam bentuk integer contoh kedua purely string jadi hanya menggambungkan kalau contoh ketiga bilangannya adalah menggunakan float nah sebelum saya lanjutkan saya mohon para peserta untuk merunning program untuk membuat program sebagai berikut ya buatlah program fight-an yang bertujuan mengoperasikan dua buah bilangan eh mengoperasikan dua buah bilangan dengan operasi berikut penjumlahan pengurangan perkalian pembagian modulus jadi inputnya dari keyboard kemudian tolong ditampilkan hasil-hasil yang berikut ya baik penjumlahan pengurangan perkalian pembagian maupun modulus mohon dikerjakan sekarang saya beri waktu mungkin lima menit jadi kita akan bahas sama-sama oke saya minta izin untuk minum dulu ya so moderator saya izin minum dulu sebentar iya boleh pak iya boleh pak terima kasih 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 jika anda kenalah silahkan aja menuliskan di chatbox nanti akan saya baca kalau ada kenalah mudah-mudahan bisa diikuti semua selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada yang sudah selesai kalau ada yang sudah selesai bisa di share screen mungkin supaya sama-sama kita bisa evaluasi silahkan 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 ke moderator untuk mengatur screen yang mana yang akan di share Pak Viraldi ingin bertanya Pak mengenai tugas yang tadi saya sudah coba ini Pak dua bentuk inputan yang satu integer yang satu plot tapi ternyata yang integer itu kenapa untuk hasil pembagian itu jadi tipe bilangannya jadi plot oke betul ini yang akan saya bahas sebelum saya bahas kita lihat dulu yang punya Viraldi ya mungkin nanti bisa langsung saya bahas baik terima kasih saudara Bani baik saya akan coba yang punya lihat yang punya Viraldi sudah di share screen ya sudah Pak oke oke penyuluhan perkalian perkalian pengurangan 5 tambah 10 yang pembagian ada nggak? bisa Pak pembagiannya belum oke baik saya akan bahas di sini tadi pertanyaan Bani terkait dengan pembagian sambil melihat screen yang punya Viraldi mau Dato' bisa dimetirin dulu mic-nya oh iya Pak bentar baik jadi gini penjelasan dari saya adalah begini berbeda dengan apa Python versi 2 versi 3 itu lebih bagus di dalam adaptasi untuk variable ya kalau saya menggunakan Python versi 2 yang terjadi adalah ketika saya mendefinisikan bilangan ini itu adalah integer seperti yang di dalam layar ini kita mendefinisikan input keyboard itu adalah integer yang A-nya kemudian B-nya juga integer maka ketika saya eksekusi untuk yang pembagian untuk yang menggunakan Python 2 itu hasilnya tidak akan sama dengan seperti ini nanti hasilnya adalah benar-benar no kenapa? karena diambil pembulatannya gitu kan ya beda halnya dengan Python versi 3 ya meskipun inputnya adalah integer maka ketika saya lakukan operasi pembagian yang terjadi adalah hasilnya adalah otomatis adalah float nah jadi ini yang membedakan antar Python 2 dengan Python 3 ya jadi biasanya kalau kita menggunakan Python 2 maka operasinya pun harus kita rubah dulu si bilangannya menjadi float kalau dalam Python 3 enaknya ini udah otomatis kalau memang hasil pembagiannya seperti itu maka secara otomatis pembagiannya itu hasilnya adalah float menjawab mungkin ya Saudara Bani ya oke baik Saudara Finali terima kasih bisa di stop terima kasih ya udah betul nah saya akan masuk ke dalam materi selanjutnya sebetulnya masih masih yang tadi sebetulnya cuma saya ingin menjelaskan beberapa hal nah kita masuk ke dalam masuk ke dalam program satu dimensi ini kalau saya lihat karena saya basicnya adalah fisika mahasiswa yang hadir disini kebanyakannya adalah geofisika dan pasti-pasti udah menggunakan fisika ini saya akan membuat ini gerak-gerak gerak gerak vertikal ya satu dimensi jadi kalau saya ini edit ini saya mengetikan seperti ini nanti file-nya bisa sharing saya sharing ini file-nya ini dalam bentuk notebook-nya apakah dalam bentuk notebook atau dalam teks ataupun PDF-nya silahkan mana yang lebih semua formatnya akan saya share jadi gini saya memiliki ini masih program pertama ini masih masih menggabungkan konten microphone punya siapa ya bisa dimatikan gak mic punya siapa ya oh mbak tadi bisa dimatikan gak oke terima kasih baik saya masuk lagi ke tadi program nah gini nah sekarang nah saya memulis kalimat seperti ini jadi ini saya ketik program pertama adalah meninjau persamaan gerak vertikal satu dimensi nah sesuai dengan kedua Newton persamaan tersebut bisa dimengulikan dengan seperti ini jadi ini saya menggunakan bahasa latex ya menggunakan dolar kemudian YT sama dengan V0T dikurangi Newton Pak Irwan belum ada screennya Astaga ya Allah saya ngomong dari tadi belum saya screen maaf saya ngomong dari tadi saya screen maaf 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 ya saya tadi ngomong terus tapi tak saya pikir sudah jadi saya kembali lagi ini adalah contoh dari program yang saya buat sebetulnya bukan pun ini kita akan bersama-sama ini judulnya adalah program pertama Python persamaan gerak satu dimensi jadi kalau saya edit ini adalah seperti ini bentuk textnya gitu kan ada satu hashtag saya menuliskan program pertama Python seperti ini ini menunya markdown di sel yang pertama saya menuliskan dengan bentuk latex bahwa YT sama dengan V0T ya jadi mungkin penulisan dalam latexnya akan saya skip nanti ini file-nya akan saya sharing jadi saya langsung run saja seperti ini bentuknya adalah seperti ini ya jadi saya memiliki karena kita sama-sama orang fisika saya buat model sederhana dulu ini adalah persamaan geraksi vertikal saya memiliki persamaan ketinggiannya itu adalah V0T minus setengah gt kuadrat gak usah kita bahas itu dapatnya dari mana kemudian kalau saya ingin mengukur ya waktu sampai dia menyentuh tanah ya jadi dari awal sama dengan menyentuh tanah berarti ketinggiannya itu adalah disama dengan 0 ya atau dengan kata lain kalau Y nya sama dengan 0 kita sederhanakan menjadi sebagai berikut ya akan dihasilkan bahwa ketika dia menyentuh tanah itu ada dua ada dua kejadian yaitu pada saat T sama dengan 0 dan pada saat dia menyentuh lagi adalah T sama dengan 2 V0 dibagi dengan G ya nah keluar persamaan-persamaan ini menggunakan latex nanti akan saya share file-nya jadi ini bukan menjadi topik diskusi kita nah sekarang saya misalkan nih saya misalkan besar kecapatan awalnya V0 nya adalah 5 meter per detik gravitasinya 9,8 ya maka dengan mudah kita akan memperoleh nilai T atau waktu ketika benar kembali menyentuh tanah jadi dengan V0 sekian dan G sekian saya bisa menghitung nah pembelajaran pertama adalah bagaimana saya memfungsikan si phyton ini sebagai kalkulator jadi bisa jadi Anda menggunakan phyton ini sebagai kalkulator jadi tidak usah lagi kalau Anda nggak punya kalkulator bisa menggunakan phyton sebetulnya seperti ini jadi artinya apa saya akan menghitung kalau kecepatan awalnya 5 meter per detik gravitasinya 9,8 berarti kapan dia menyentuh tanah saya tinggal print 2 x 5 ini 2 x 5 dari 5 sih ini persamaan yang ini yang T sama dengan 2 V0 dibagi dengan G saya masukkan hasilnya adalah 1,0204 sekian jadi ini kita lihat bahwa sebagai kalkulator pun nggak nggak ada masalah gitu kan ini phyton bisa saya fungsikan sebagai kalkulator bisa lalu kalau saya lebih analisi lebih lanjut dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa benda itu bergerak dari mulai dilembarkan sampai dia menyentuh tanah itu berada dalam domain waktu ini dari mulai 0 sampai dengan 1,02 karena kita tahu waktu sampai dia menyentuh tanah itu adalah 1,02 tapi tolong jangan dilihat dari bahasa fisikanya saya angin hanya memperlihatkan bahwa ini bisa berfungsi sebagai kalkulator di dalam notebook ini nah pertanyaan selanjutnya oh berarti selang waktu ketika dia melayang ada di udara itu si benda tersebut yaitu antara 0 sampai dengan 1 jadi 0 sampai dengan 1 detik 1,02 detik kalau begitu pertanyaan selanjutnya sebagai orang kita sebagai fisikawan kalau saya ingin mengecek ketinggian si benda pada T tertentu misalkan let's say di T sama dengan 0,7 berapa sih ketinggiannya kita tinggal masukkan dengan menggunakan persamaan yang di atas di T sama dengan V 0 T minus setengah G T kuadrat ya saya masukkan V 0 nya adalah masih 5 kemudian G nya 9,8 kemudian dikalikan dengan T nya adalah 0,7 coba perhatikan disini saya tinggal masih saya membungsikan bahwa si phyton itu sebagai kalkulator ya sebagai kalkulator artinya apa saya mengetikan 5 ini adalah 5 ini adalah V 0 V 0 nya tadi sudah kita input menjadi 5 kemudian 0,7 ini V 0 kali T 0,7 disini adalah T nya dikurangi 0,5 ini adalah 0,5 ini adalah setengah setengah dari mana ini setengah dari persamaan setengah G kali T kali kuadrat jadi klikan G G nya 9,8 dikalikan kali T lagi disini T nya adalah 0,7 dikuadratkan nah di dalam phyton penulisan kuadrat cukup menggunakan tanda asterik seperti ini 7 asterik 2 kali ini artinya 0,7 kuadrat seperti ini hasilnya seperti apa hasilnya adalah 1,099 sekian oh berarti ketinggian si benda tersebut ketika mencapai menggunakan T pada saat T sama 0,7 maka ketinggiannya adalah sekian oke ini poinnya di dalam penjelasan saya barusan adalah poinnya bahwa pertama kita bisa memuktikan phyton sebagai kalkulator kemudian tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat tidak efektif dan tidak efesien kalau saya ganti variable saya tinggal edit lagi gitu kan gak bagus lah seperti itu nah kemudian bagaimana kita sekarang menggunakan variable di dalam phyton oke seperti biasa menggunakan phyton saya bisa mendefinisikan bahwa V0 nya sama dengan 5 tadi kecepatan awal 5 G nya percepatan gravitas 9,8 T yang akan saya lihat waktunya adalah 0,7 lalu akan saya hitung si Y nya ketinggiannya seperti apa yaitu V0 kali T minus tengah kali G T double string itu dari double a string itu artinya T kuadrat seperti itu saya tampilkan Y nya kita lihat baik dia sebagai kalkulator akan menggunakan variable itu hasilnya sama yaitu 1,0 sencina secian disini bawah juga sama 1,0 sencina secian nah pertanyaan selanjutnya adalah ini programnya masih pendek ya kan programnya sih pendeknya ada masalah kita mendefinisikan variable yang saya suka kita sih sebetulnya meskipun kalau bagi para programmer biasanya kadang-kadang ada yang menggunakan cara seperti ini artinya ditulisnya adalah seperti ini V0 jadi kalau saran dari saya usahakan di dalam penamaan variable itu disesuaikan dengan model fisiknya jadi model fisiknya seperti apa variable-nya pun disesuaikan kalau kecepatan awalnya adalah V0 saya tulis menggunakan V0 kalau percepatan gravitasi menggunakan G saya tuliskan G9,8 ya kalau waktu itu adalah menggunakan T T adalah model kenapa supaya mudah kita mencari kesalahan ke depan nanti Anda bisa bayangkan nanti kalau ke depan kita memiliki program yang jumlah baris programnya tersebut bisa ratusan bahkan ribuan tentunya kalau kita tidak menggunakan variable yang spesifik penamaan variable yang spesifik itu akan menyuruhkan kita dalam mencari kesalahan nantinya sehingga diusahakan dalam penamaan variable itu disesuaikan dengan model fisik yang kita gunakan nah sebagai begitu nah kemudian bisa jadi kalau tadi kalau saya bilang kalau program kita sudah panjang gitu kan kita bisa lupa lagi nih sebetulnya si variabelnya ya tenaun tenanya ya tenaun si gena saya lupa lagi nah di dalam program Python kita bisa memberikan komentar di dalam program gitu kan ya saya ambil contoh seperti itu seperti penol sama dengan 5 ya kan saya menggunakan spasi kemudian saya menggunakan tanda hashtag ya hashtag kemudian spasi kecepatan awal jadi yang komentar itu oleh si program Python dianggapnya sebagai komentar jadi bukan suatu assignment bukan suatu program Python yang spesifik sehingga tidak akan menimbulkan error ya kenapa komentar ini menjadi penting itu tadi lagi saya kembali lagi kalau kita sudah berhubungan dengan program yang sangat panjang barisnya tentunya akan menyulitkan kita dalam mencari mendefinisikan baris-baris tertentu bisa jadi saya nanya ini baris buat apa sih ini ngitung apa sih nah ada baiknya kita melakukan menggunakan komentar jadi komentar saya kagukan dengan menggunakan tanda hashtag nah lalu kita mencetak layar dengan format jadi kalau kita lihat nih seperti ini kan inginnya kita memiliki suatu komentar di layar itu interaktif jadi ini langsung kalau cuma seperti ini print y 1,099 ini apa sih 1,099 itu ya kan kita inginnya ada format khusus jadi sehingga bisa melakukan oh jadi si ketinggian ketinggian benda itu ketika penolnya sekian dengan percepatan grafik sekian pada waktu T sekian ketinggiannya adalah sekian meter itu bisa kita lakukan dalam program bisa secara otomatis yaitu mencetak dengan ke layar dengan format nah ini yang saya akan jelaskan sekarang yaitu mencetak ke layar dengan format coba perhatikan di baris yang saya lihat yang ada di layar ini nah bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan bahasa C atau C++ tidak akan ada kesulitan karena ini formatnya sama nah sambil contoh begini saya melakukan print kemudian karena kita tahu bahwa print itu fungsinya adalah merupakan mencetak semua kalimat di dalam layar saya alurkan seperti ini pada waktu T sama dengan persen G tidak akan saya bahas persen G detik ketinggian benda yang dicampai adalah persen titik 2F meter ini tanda string tutup single quote ya single quote tutup kemudian spasi saya menggunakan tanda persen sesudahnya persen dalam kurung T koma Y kurung tutup lagi jadi kemudian kurung tutup lagi kurung tutup yang paling belakang ini adalah yang memiliki yang berpasangan dengan fungsi print ini kalau saya run si cell ini apa yang terjadi formatnya adalah sebagai berikut jadi pada waktu T sama dengan 0,7 detik kenapa yang bisa demikian karena si persen G ini mewakili apa yang disebut disini di belakang ini yaitu T jadi persen G awal ini urutannya harus hati-hati urutannya harus sama antara si format yang disebutkan di awal berarti urutan variable di belakangnya pun harus sama kalau persen G disini di awal berarti variable pertama yang muncul seluruhkan disini adalah T berarti persen G ini yang dimiliki oleh T ya ketinggian benda yang dicampai adalah persen titik 2F jadi disini ada persen F F itu adalah float itu yang float ini itu adalah yang dimiliki oleh variable Y kalau saya run maka tampilannya adalah sebagai berikut pada waktu T sama dengan 0,7 detik ketinggian benda yang dicapai adalah 1,10 meter ya nah ada pun titik 2 disini itu untuk menandakan bahwa hasil hasil desimal atau hasil bilangan float yang saya tampilkan itu saya batasi sampai 2 angka di belakang koma sehingga saya menggunakan persen titik 2F jadi persen titik 2F itu adalah mewakili bilangan float dari variable G tetapi yang saya tampilkan adalah bilangan float dengan 2 angka di belakang koma sehingga yang muncul disini adalah pada waktu T sama dengan 0,7 detik ketinggian benda yang disapai adalah 1,10 meter mungkin dari peserta akan bertanya bedanya persen G dengan persen F apa di bawah saya tampilkan format jadi format di dalam phyton adalah sebagai berikut ini tidak perlu para peserta hafal ini bisa kita googling atau buku dibuka-buka phyton bisa Anda lihat bahwa kalau yang persen S itu adalah string jadi kalau saya menuliskan disini saya menuliskan persen S itu artinya mewakili variable string kalau persen D itu adalah integer kalau menggunakan format seperti ini ini adalah integer dengan bentuknya seperti ini float F itu desimal dengan standarnya adalah 6 angka kalau menggunakan persen E ini adalah menggunakan bentuk sentifik jadi kalau ada panjang gitu kan 0,000 0,000 maka dengan menggunakan persen E nanti dia akan dituliskannya adalah 1 E pangkat sekian nah ini G dengan F hampir sama dia menggunakan compact decimal ada G G kecil G besar ada X Z dan seterusnya kalau persen persen itu adalah artinya tanda persen kan kita misalkan ya pada waktu 0,7 detik ketinggian berbeda 1,10 meter ini merupakan misalkan persentase ketinggiannya adalah misalkan ya 70% nah persen di dalam string itu bagaimana supaya dia tidak bingung antara persen G ini, persen F, persen D dengan persen tanda persen beneran yaitu dengan format persen-persen jadi akan muncul di dalam stringnya adalah menggunakan persen selanjutnya adalah menggunakan ini, ini yang tadi yang barusan saya bahas yang barusan tadi saya bahas, ini sebetulnya ini saya akan ini misalkan kecepatan awalnya, ini adalah tadi misalkan 5 meter per detik kemudian waktu yang akan diamatinya misalkan di 0,85 detik maka pilihannya adalah sebagai berikut jadi ini sekarang saya menggambungkan semua penjelasan-penjelasan di atas dalam satu skrip sebagai berikutnya, ini adalah program untuk menghitung ketinggian benda program ketika satu dimensi jadi yang menjadi inputnya adalah V0 kemudian menjadi waktu juga waktu yang akan akan kita amati mau di di waktu T berapa lalu ini sebetulnya oh ini ini harusnya saya nggak perlu ini bisa dilakukan saya acara dua cara ya kita lihat nih saya membuat skrip ini ada tujuannya pertama lihat kalau yang untuk V0 saya di awal langsung mengkonversi semua yang masukkan ke dalam keyboard itu langsung saya konversi menjadi float ya nilai kecepatan awal yang di input adalah persen seperti itu ya kemudian untuk yang T sama dengan input waktu yang diamati nah kalau yang T tidak saya ubah menjadi float ya tidak ubah menjadi float tapi ingat ketika kontika saya tidak ubah menjadi float artinya si T nya masih dalam untuk string ya kan seperti itu kemudian disini saya merubah si T nya itu menjadi float ya jadi dengan dua cara bisa menjual langsung atau bisa langsung saya ubah menjadi T di dalam programan ini diperbolehkan ya bahwa T yang sekarang itu adalah T yang dulu kemudian saya ubah menjadi float seperti itu kemudian langsung saya hitung saya tentukan nilai G nya lalu saya tentukan nilai ketinggian G nya sama dengan V 0 T minus 1,5 G t kuadrat lalu saya print jadi kalau saya running bentuknya adalah seperti ini ya ini saya menggunakan G, G, G jadi waktunya adalah ini sekian detik maka ketinggian benar yang bisa dengan kecepatan awal 5 meter per detik pada waktu 0,85 5 meter per detik dengan pada waktu 0,85 adalah 0,70975 meter seperti itu nah kira-kira itu adalah menggunakan pola apa sesuai dengan pertemuan pertama itu tentang membahas tentang standard input output dan formatting ke layar seperti apa nah ini bisa saya save download sebagai latex atau sebagai pdf gitu kan atau sebagai program fighter nya sendiri atau dari program ini sendiri apa ini adalah vertical 1 dimensi misalkan saya buat seperti ini nanti disini file nya bisa saya save sebetulnya nah ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan input output kemudian tampilannya keluar baik moderator mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi ke topik yang lain saya kembali lagi kepada moderator silakan bagi peserta yang ingin menanyakan tentang apa yang tadi dibahas bisa langsung ketik di kolom komentar nama dan istansi ini ada detail mana ini ada ini masih selesai ini ada pertanyaan ya silakan bagi peserta apakah ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di chatbook mungkin kalau memang mengerti saya takutnya saya ngomong sendiri pesertanya pada kabur semua ini oke oke ya sudah kayaknya sudah pernah mengerti terima kasih kalau sudah mengerti oke saya akan lanjutkan lagi itu masih hal yang fundamental masih di sekitar input output saya kembali lagi ke dalam oh ini tadi saya menggunakan yang ini aja oke ini mau buat percobaan-percobaan saya disini oke nah sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang bahwa bahwa di dalam di dalam apa di dalam fighten itu tidak hanya melulut masalah bilangan ada juga tentang tentang logika jadi saya masukkan disini misalkan ya misalkan disini saya masukkan A saya mendefinisikan lagi A sama dengan 7 kemudian B sama dengan 9 kalau tadi operasi aritmetika sudah clear itu oh mungkin ada yang tadi yang belum clear ya mungkin ya yaitu ini mungkin A pin satunya saya ngebahas dulu sebentar A B A itu adalah persen itu adalah modulus jadi yang diambil adalah sisanya seperti itu oke saya lanjutkan lagi A sama dengan 7 kemudian B sama dengan 9 ya disini akan saya memperlihatkan tentang kondisi tentang apa yang sebut dengan logika misalkan jadi ada suatu kondisi logika dimana kita membandingkan antara bilangan A dengan B outputnya adalah tentang kondisi logika apakah true or false jadi ini bisa membuat seperti ini kemudian saya bisa merubah juga misalkan saya merubah print apakah A lebih kecil dari B eksekusi maka itu menjadi hasilnya adalah true karena memang A lebih kecil dari B kemudian bisa jadi saya akan membandingkan apakah A itu sama dengan B A sama dengan B ternyata false jadi ini untuk kondisi logika saja karena nanti ke depan pasti kita akan menggunakan ini yang ke depan eh sorry halid abu saya akan menjelaskan tentang masalah pengkondisian tentang if el if dan else nah sehingga itu akan sangat penting tapi disini saya akan menjelaskan bahwa ada 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 perbedaan antara satu tanda sama dengan dengan dua tanda sama dengan kalau menggunakan dua tanda sama dengan seperti ini artinya sebetulnya saya membandingkan secara logika apakah nilai A besaran A itu sama dengan B ya karena 7 itu tidak sama dengan 9 maka hasilnya adalah false ya salah gitu kan ya tapi kalau memang tadi apakah A nya lebih kecil dari B maka hasilnya adalah true ya betul kira-kira seperti itu adalah yang sebut dengan operator logika kemudian selain itu kita bisa jadi menuliskan secara langsung pin A N B saya belum masukkan kali ya bilangannya saya sudah B B aku abad ANB A Orbe A B ANB oke Oh bukan, bukan Logika saya anggap selesai Satu lagi yang tidak sama dengan adalah Trim Kalau tidak sama dengan itu menggunakan tandanya Saya juga suka lupa lagi tandanya Sebetulnya bisa di googling Oke, tanda seru dan Tanda seru dan sama dengan B Apakah A tidak sama dengan B Apakah A tidak sama dengan jadi Tanda seru sama dengan itu adalah True, seperti itu Kemudian saya kembali lagi Saya di definisi lagi A sama dengan 7, B sama dengan 9 Di dalam Bagi mereka yang Sudah terbiasa menggunakan programsi Mungkin tidak akan terlalu kaget Ketika ada suatu Operator gelangan yang Menuliskan seperti ini A Ditambah sama dengan B Oke 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 Ini Ini kalau ada, saya buat aja ini mark down ya, jadi A, tadi ada operator A, ini tambah sama dengan B, itu artinya sama dengan A, sama dengan A ditambah B. Kemudian, A minus sama dengan B, itu artinya sama dengan A, sama dengan A minus B. Jadi saya akan tuliskan di sini, A sama dengan A minus, saya definisikan lagi, A sama dengan 7, B sama dengan 9, kemudian A minus sama dengan B. Oh, sorry, sorry, saya print. Print A. Jadi minus 2, karena memang betul bahwa artinya A minus sama dengan itu adalah A sama dengan A minus B. Jadi A yang terdahulu, A yang terdahulu itu berapa? 7 dikurangi 9. Jadi A yang sekarang itu sama dengan minus 2, seperti itu. Format lain yang sama dengan itu adalah, tambah tadi sudah, kemudian, yang sering muncul adalah seperti itu. Ditambah kemudian A, kemudian apa lagi ya di dalam format itu, saya pikir itu yang sudah. Oke, baik, sekarang tugas kita selanjutnya, eksersis selanjutnya adalah bagaimana kita merubah, saya buat lagi ya mungkin ya, saya buat lagi di sini, eksersis. Buatlah program Vitan yang bertujuan untuk mengkonversikan, konversikan suhu temperatur celcius ke dalam Fahrenheit. Kelvin dan Reamur. Nah, jadi eksersis yang dua yang sekarang, mohon para peserta bisa membuat program, program Vitan yang bertujuan untuk mengkonversikan temperatur celcius ke dalam Fahrenheit. Kelvin dan Reamur. Jadi kalau saya masukkan celcius, langsung nanti tampilannya adalah, kalau 100 derajat celcius, sekian Fahrenheit, sekian Kelvin dan sekian Reamur. Bisa dikerjakan mungkin sekarang dengan sisa waktu yang ada, nanti sebelum jam 3 atau pas jam 3 kita akan bahas lagi. Mohon bisa dikerjakan. Silakan bagi para peserta mengerjakan eksersis dua dan ingin mengingatkan untuk mengisi form daftar hadir yang ada di kolom komentar bagi para peserta. Sambil mengerjakan eksersis dua, bagi mereka yang masih ada pertanyaan, silakan. Open mic saja atau langsung ke moderator. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar nama dan instansinya. Sambil mengerjakan eksersis dua. Sambil mengerjakan eksersis dua. Sambil mengerjakan eksersis dua. Sambil mengerjakan eksersis dua. oke, sedih are woman, sejarah per Ooza Poyasa, kenal . Isa ada banyak kewar. Kita coba ke dalam blog S latex. Saya coba ke dalam latex. Saya compile. Oke, ini adalah hasil program yang tadi, hasil notebook yang tadi. Saya print ke dalam latex, saya print dari latex, kemudian outputnya adalah seperti berikut. Lebih enak dilihat. Baik, ada yang bisa di-share screen, kalau ada yang sudah selesai, silakan. Barangkali ada yang sudah selesai, ada yang mau di-share screennya. Kita bahas sama-sama, kalau ada yang sudah selesai. Silakan bagi peserta, jika ada yang sudah menyelesaikan eksersis 2, bisa langsung diberitahu untuk bisa di-present. Dapala sudah, silakan. Oke, saya stop screen dulu. Ya, silakan Dapala untuk share screen. Oke, ini bagus. Ini salah satu contoh menggunakan teks editor biasa ya. Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Sudah, sudah kelihatan. Bisa di-present lagi nggak? Bisa di-present lagi nggak tampilannya? Sudah. Oke. Masih kecil nggak? Gimana ya Pak? Lagi gede ini. Gak apa-apalah, ini mata saya memang udah. Sudah, menurut. Oke, oke. Sob. Berarti kan tadi itu kita diminta, apa namanya, coding sebuah program di mana nanti kita akan meng-input nilai Celsius nantinya. Dan nilai Celsius itu akan dikonversikan ke Kelvin, reumur, reumur, sama Fahrenheit. Di sini, di coding pertama yang saya buat itu, kita meng-input nilai Celsius-nya dulu. Seperti yang udah tadi diajarin di awal, kita gunain integer terus kita input. Habis itu, dari Celsius ke Kelvin itu kan rumusnya ditambah 273 derajat. Jadi, di sini saya jelasin bahwa K itu, atau Kelvin sama dengan A ditambah 273. Terus untuk reumur. Karena ada perbandingan di mana reumur Celsius dan Fahrenheit itu 4 banding 5 banding 9 plus 32. Berarti untuk reumur sendiri, untuk mencari-nya yaitu dengan membagi si perbandingannya tadi. Yaitu 4 per 5 dikalikan A. Sama untuk Fahrenheit, jadi kita bagiin perbandingnya, dikaliin sama nilai Celsius, lalu kita tambahkan 32. Kayak gitu. Terus, pas kita run, kita masukin nilainya. Eh, kelihatan nggak Pak ini? Oh, yang pas outputnya nggak ada? Kalau kamu run? Bentar. Berarti kamu screen-nya harus whole window ya, jangan yang tab. Jadi, semuanya yang sambil kamu. Ah ya, sebentar. Ini ya. Kita all window ya Pak, sebentar. Hmm, presenting. Start presenting dulu berarti. It's a now. Your entire screen berarti ya Pak? Iya, iya. Your entire screen ya. Ini berarti habis itu yang ini. Nah, kan tadi kita udah nge-run program yang udah dari coding tadi tuh kita udah run, nanti bakal keluar kayak gini. Masukannya. Belum di share screen dulu, belum di share screen. Ah, belum. Belum. Oh, iya bentar. Nah. Udah kan Pak? Sekarang. Oke weh. Oke. Nah, dari program yang tadi udah kita buat, ketika dikitaran, nanti akan keluar seperti berikut. Dimana si Python-nya akan mengeluarkan perintah untuk kita meng-input angka, dan nantinya akan diprogress sama si program yang udah kita buat tadi. Misalkan kita masukin nilai 50, nanti ketika kita enter, si programnya akan nampilin suhu hasil konversi dari Celsius ketiga suhu tadi ke Kelvin, Reomor, sama Fahrenheit. Nah, kayak diperbesar lagi. Bagus ini, perbesar. Oke. Ya. Oke, Anda menggunakan idle ini ya? Iya, pakai idle. I turn idle. Oke. Jangan dulu di stop screen-nya. Jadi ini bisa kembali lagi, script-nya bisa dilihatkan lagi nggak? Script-nya. Ini, Pak. Oke, jadi ini saya hanya menggarisbawahi di sini adalah contoh menggunakan idle. Jadi text editor-nya itu, text editor bawaan Python yang namanya idle. Jadi kalau kita mendownload Python, ya, di dalam Linux, ataupun dalam Windows, ataupun di dalam Mac, ada yang disebut dengan idle. Ini sudah default-nya dari Python. Bentuknya ini ada text editor biasa, kemudian kalau kitaran, dia ada command from khusus. Coba bisa kembali ke command from yang tadi? Iya, ini adalah contohnya seperti itu. Terima kasih di wala ini, udah-udah-udah, udah-udah betul, saya pikir. Maaf, misal. Terima kasih, Pak. Baik, ini kayaknya sepertinya sudah jam 3, sudah waktunya asar. Moderator, sebelum ditutup mungkin barangkali masih ada pertanyaan. Apakah bisa di-close mic dulu? Terima kasih. Iya, sebenarnya masih ada waktu 15 menit lagi, Pak. Oke, disini sudah asar. Gak apa-apa. Kita buka diskusi aja, kalau gitu. Kita sisa waktu yang ada, kita buka diskusi aja. Iya, sampai jam 3 aja, Pak. Sekitar 4 menit lagi. Apakah dari peserta ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan pertama kali ini? Dari yang awal sampai yang tadi, pengkorvesian suhu. Jadi ini mungkin masih sangat basic, ini masalah kita masih belajar tentang editor, masih tentang format data, masih standar input-output. Nanti hari Rabu kita akan sedikit berlari agak kecang, karena saya melihat pesertanya sudah bisa adaptasi, sudah mulai rada cepat. Saya pikir saya bisa lebih, tadinya saya agak lambat karena menganggap bahwa pesertanya basic, ya ternyata kalau saya melihat semua memiliki pengalaman programming, jadi bisa saya akselerasi untuk pertemuan hari Rabu, ya. Hari Rabu nanti akan kita awali dengan kuis dulu, ya? Saudara moderator, ya? Iya, dia awalin dengan kuis dulu. Oke, ada rewardnya nggak dari penutup ya? Ada, Pak. Oke, nanti hari Rabu ada kuis dulu di awal pertemuan, katanya nanti ada reward. Bahannya adalah hasil pertemuan yang sekarang, ya? Berarti ya? Iya, bahannya dari yang sekarang, kuisnya. Oke, baik. Baik, barangkali dari peserta ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya masih membuka forum tanya-jawab. Silakan dari peserta, Pak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan ketik nama dan instansi. Oh, bahannya. Oke, ini dari Ibu Lina. Bahannya bisa saya share tadi. Pertama, rekamannya nanti akan disharekan oleh Panitia, ya? Ya, Saudara moderator, ya? Rekamannya akan dishare. Iya, rekaman bakal disini. Saya nanti file notebooknya akan saya share. Semoga nanti bisa diranding di masing-masing peserta. Ibu Lina, yang diminta file-nya apa? File notebooknya atau file PDFnya? Kalau file PDFnya nggak ada apa-apanya. Mungkin file notebooknya bisa nanti diranding sendiri, mungkin ya? Oke, file notebooknya, baik. Nanti akan saya share file notebooknya. Untuk notifikasi jika ada kesalahan sintak. Kalau ada kesalahan sintak, biasanya... Saya akan share screen lagi, kalau ini pertanyaan dari Ibu Tati mungkin, ya? Langsung aja ya, Saudara moderator, ya? Saya langsung jawab, ya? Iya, silahkan, Pak. Langsung aja. Oke. Jadi, begini, Mbak Tati, beliau adalah senior saya, dosen di Win Jakarta. Kayak gini. Jadi, kalau ada kesalahan sintak, saya akan perlihatkan, mungkin ya. Sangat macam-macam, sangat-sangat beragam untuk kesalahan sintak. Saya ambil contoh, misalkan disini A sama dengan 8, gitu ya. B sama dengan... Saya lakukan print A plus B. Saya tidak menggunakan kurung ini, saya running. Jadi, ini sebagusnya untuk yang program Python ini, kalau saya bekerja di Jupiter, ya? Saya selalu buka Jupiter, belum pernah kalau menggunakan text editor yang lain. Dari sistemnya. Kalau misalkan ada kesalahan, itu dia akan menunjukkan lokasi kesalahannya di mana. Ya. Jadi, seperti ini. Contoh, misalkan ada kesalahan sintak, seperti ini. Lalu, kalau kita menggunakan spider, saya ini, kalian mungkin sharing ke Mbak Tati. Kalau saya menggunakan spider, lagi lama. Karena semua sedang on. Spidernya mana, ya? Belum kebuka, spidernya. Belum, 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 belum. Oh, ini, ini, berkeluar. Nah, ini ada spidernya, sudah belum keluar. Si, loading. Punten Pak, sambil nunggu loading, mau mengingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi form daftar hadir acara kali ini. Oke. Silakan para peserta untuk mengisi form daftar hadir yang telah dikirimkan linknya di chat. Oh, sorry, bukan di sini. Jadi, Mbak Tati, begini. Kalau untuk memang, untuk kesalahan, ada ramu-ramunya di dalam, ini ya, di dalam terminal, di notebook maupun di terminal, nanti saya akan keluar. Tapi, yang tadi yang ingin saya sharing itu, ini, apa, ada yang sebut dengan aplikasinya namanya Kite. Mungkin bisa langsung saya panggil, mungkin ya. Nah, ini ada, layang-layang. Semoga ram saya masih muat untuk saya panggil aplikasi selanjutnya. Ada aplikasi namanya Kite. Ini sebetulnya, ini bagus untuk help-nya sih, khusus untuk Python. Jadi, kalau misalnya kita ingin tahu, Nah, ini dulu ya. Misalkan kita mau mencari fungsi dari print-nya. Bele. Wah, ini mau sudah menggunakan ini. Oh, oke. Ini fungsi-fungsi basic-nya. Bukan fungsi basic yang keluar ternyata. Ini fungsi yang, yang, yang object-oriented-nya ternyata. Dulu kembali sempat, sempat muncul otomatis sebetulnya. Kenapa? Nggak, nggak keluar sekarang ya. Nah, ini salah satu contohnya mungkin ya. Ini, Kite ini cukup bagus di dalam menampilkan fungsi-fungsi yang ada di dalam Python. Ya, dan ini diberikan penjelasannya. Saya ambil contoh bahwa nanti ada modul yang namanya NUM-Python, atau disingkat dengan NUM-PY. Ini akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan si modul NUM-PI ini. Karena modulnya cukup banyak, ya. Dan kita bisa jadi tidak akan ingat satu persatu. Kemudian juga di sini ada, ada dijelaskan juga cara penggunaannya seperti apa, tipe datanya seperti apa, dan lainnya. Ini sudah menggunakan, ini sudah advanced level ya kalau sudah menggunakan object-oriented program. Ya, di pelatihan ini kita nggak sampai object-oriented program ya, cukup sampai dengan yang basic-basic-nya saja. Jadi, ini ada aplikasi yang namanya Kite. Kite itu, bahasa Inggrisnya layang-layang, itu menampilkan help dari si Python. Seperti itu. Itu yang saya jelaskan untuk Mbak Tati, senior saya. Menjawab mungkin ya Mbak Tati ya? Mudah-mudahan menjawab. Oke, silakan modator bisa, Mbak Tati ada pertanyaan lagi. Ya, silakan bagi berserta call sekali ini, ada yang ingin ditanyakan lagi tentang yang sudah sampai. Itu ada dari... Dari Eric ya? Eric, ya. Eric, jika ada tanda in di dalam Jupiter Nightbook, kemudian ada tanda asterik, ada dua kemungkinan, dia sedang running atau sedang ini, looping, running, ya maksudnya running itu berarti looping itu berarti sedang running, ataupun nanti ada kesalahan. Atau, saya kasih tahu nih, ini ada beberapa kelamaan dari notebook juga, kalau dia sedang hang, itu biasanya kita bisa merevest ulang dari si kernelnya. Jadi, si kernelnya itu bisa kita reset, ya. Kita bisa reset, masuk ke Jepetan, kemudian kita reset, ya. Kalau memang tidak ada kesalahan di dalam sintaksnya. Kita reset, kemudian nanti kita bisa lihat. Kalau sudah kita reset, kemudian kita bisa, inilah bisa run lagi semuanya. Run all. Ya, run all kita jalankan. Jadi, kita running lagi dari awal, itu bisa, ya. Nah, tadi kan ketika saya melakukan percobaan-percobaan, si in-nya itu sudah bukan, angkanya sudah nggak berhutan lagi, ya. Ada mulai 8, 9 macam. Itu bisa kita antisipasi menggunakan ini. Kernelnya kita reset ulang, kemudian kita running ulang, ya. Di sini memang ada error, ini, tadi kan kita sengaja, oh ini ada, ketik, kanan 6. Sorry, saya pencet. Seperti ini kemudian, saya akan run ulang lagi, run dari awal lagi. Run all. Nah, sudah seperti itu. Ini, ya, ini keluarnya adalah seperti ini. Seperti itu. Jadi, untuk Eric, ini kayak tadi nih ya. Kalau misalnya ada error, ini memang sengaja saya buat error yang dari itu. Contoh yang sengaja saya buat error. Jadi, kalau tadi nanti in-nya itu udah nggak, angkanya udah nggak beraturan lagi, ya. Nah, bisa di reset ulang dari kernelnya. Kalau terjadi nge-hang pun, kernelnya bisa di reset. Kernel itu udah, seolah-olah kan kita menggunakan browser, sebetulnya si browser itu kan nyangkut ke dalam kernel. Kernel itu artinya si mesin, si mesin fighter-nya sendiri. Jadi, ketika kita merunning suatu teks di sini, kita nyambung ke kernelnya. Kernelnya kan kernel fighten. Kemudian dari sana, ketika si kernelnya itu cukup sibuk, atau mungkin ada interupsi dari meram mana, karena meramnya juga memang terbatas, bisa jadi dia meng-hang, ya. Kalau meng-hang, cukup dari klik menu kernel, kemudian di reset ulang. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Eric, ya. Oke. Kayaknya waktunya udah habis deh, kayaknya. Iya, waktunya udah habis, Pak. Baik, kalau begitu, saya cukupkan sekian hari ini. Beberapa materi akan, yang tadi dari mulai materi yang serius, dalam arti yang sudah saya siapkan, kemudian materi yang saya coba-coba, itu akan saya share si notebooknya, supaya nanti Anda bisa lihat dan bisa keunjalan yang sendiri. Selain juga akan saya share, nanti akan saya, semua saya serahkan ke panitia, nanti dari panitia yang akan mendistribusikan kepada para peserta. Ijinkan saya sebelum live ya, moderator, saya sebelum berakhir, saya ingin menyapa dulu para senior saya yang sudah hadir. Mbak Tati, terima kasih. Mbak Tati Zera, terima kasih sudah hadir. Kemudian... Saya masih mau belajar ini. Oh iya, percayalah. Ini udah ekspor, Mbak Tati, ini senior saya ini. Oh enggak, enggak. Enggak, saya belum. Enggak, terbiasa. Masih mau belajar, Pak. Enggak, boleh ya. Boleh, boleh ya. Kemudian tadi ada Pak Fibor. Pak Fibor, terima kasih sudah ini juga sama kolega saya di Ulstri. Kemudian tadi ada mahasiswa saya, Budi Adi Perdana. Kemudian Prihan Danu, itu mahasiswa saya juga, itu sekarang sudah pada menjadi dosen di FISIKA 4. Mereka sudah ahli pemrogramannya, saya minta maaf kalau ini terlalu slow ya. Beberapa mungkin buat mereka, penyelitian saya terlalu slow, karena saya memang mencoba mengajakkan dari basic. Sebelum saya mengakhiri, saya minta input, mungkin bisa diketikan di chatbox, atau bilang ke Panitia, apakah dalam mencapai saya terlalu cepat, atau bahkan terlalu lambat, mohon di input secara segera, supaya saya mendapatkan feedback. Itu saja, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kembali kepada Pak Mokmentor. Terima kasih Pak Irwan atas penyampaian pemateriannya. Bagi peserta, tadi ditanya sama Pak Irwan, apakah penyampaiannya terlalu cepat, atau terlalu lambat, bisa diketik di kolom komentar, dari ke Nadia, sudah oke Pak, aman. Oke, waduh terima kasih. Wah keluar semua. Iya itu. Alhamdulillah, terlalu cepat. Tepat juga, terlalu cepat. Ada yang harus bilang terlalu cepat, oke. Oke, oke, baik. Wah ini ada suami istri lagi, ada Nadia dengan Budi ini. Oh, luar biasa. Cukup, cukup. Oke, baik. Oke. Ya, terima kasih untuk semua peserta yang telah memberikan komentarnya. Untuk pertemuan kali ini, sudah cukup sampai di sini. Nanti akan ketemu lagi hari Rabu. Jamnya sama, di jam 12.45. Jangan lupa yang belum isi absen, isi absen dulu. Karena nanti link rekaman ini akan dikasih melalui email yang sudah didaftarkan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di hari Rabu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.